Bab 851 Syarat Rustandi layak jadi tuan muda keluarga Raksono, yang paling kuat di antara rekan-rekannya di klan, kandidat yang baik untuk pimpinan klan masa depan. Setelah langsung dieliminasi oleh kristal obsidian, seluruh kekuatan hewan mistis di tubuhnya dihilangkan, dia sembuh begitu cepat, berdiri lagi. Tuan muda Raksono, kamu tidak apa-apa, sebaiknya kamu mundur dan istirahat dulu. Serahkan bocah itu pada kita. Iya, kita menang jumlah, jangan takut pada hunter. Hunter cuam seorang, bisa jadi mangsa kita. Keluarga Raksono, sangat prihatin dengan cedera Rustandi, menasihati dia untuk istirahat dulu, selanjutnya, mereka akan menggantikan, terus bertarung. Tidak aku belum kalah. Rustandi mengatakan dengan lantang, semuanya, mundurlah. Aku akan kalahkan bocah itu dengan tangan sendiri. Pertempuran ini, Rustandi selain untuk dirinya, tapi juga bersaing demi orang yang dia cintai, tidak biarkan orang lain ikut campur. Dan sesudah identitas Raiden sebagai hunter terungkap, Rustandi harus kembali menanggung dendam antara klan Theos dan hunter. Ketiga alasan ini, sama seperti menjadi bensin, untuk menghidupkan kembali Rustandi dengan semangat tinggi. Melihat tuan muda keras kepala, yang lain tidak ada pilihan selain menyerah, mundur sesuai perintah. Seluruh orang di sekitar, melihat Rustandi seolah tak ingin kalah, bangun lagi, mau bertarung lagi, mereka semua tertawa tanpa henti. Setelah cerita dari Raffi, seluruh orang juga paham hubungan dendam antara hunter dan hewan mistis, mereka lebih percaya pada Raiden. Mereka pikir selama Raiden memegang harta karun bercahaya di tangannya, dia tak terkalahkan, berapa banyak hewan mistis yang datang, semuanya dihabisi. Kamu sudah menemui musuh alamimu, berani bertarung lagi. Dasar hewan mistis, konyol. Tuan Orpan pemaaf, tidak membunuhmu, kamu masih tidak puas. Memang darah keturunan Kraken, serakah. Tuan Orpan, jangan berbelas kasihan kali ini, hancurkan mereka jadi abu, untuk ala Fusca, singkirkan monster campuran ini untuk selamanya. Seluruh orang menunjuk ke arah Rustandi, dengan Dewa Agung Raiden yang mendukung, terhadap hewan mistis ras campuran, mereka tidak ada rasa takut seperti sebelumnya, berani berkata seenaknya. Dan Rustandi menatap Raiden, tatapannya dipenuhi dengan kekagetan, dengan sedikit kemarahan. Tak disangka, kamu adalah hunter. Sambil berkata, Rustandi kembali melirik kristal oksidian di tangan Raiden, dalam hati berkata ternyata batu oksidian. Makanya, aku merasa ada yang tidak beres, kenapa bocah ini sangat tenang. Rupanya semua karena batu oksidian, memberinya kepercayaan diri untuk bertarung denganku. Tanpa batu oksidian, bocah ini sudah lama aku injak-injak sampai gepeng. Setelah jeda, Rustandi menambahkan, kalian hunter, bukannya hanya bisa menahan darah keturunan dengan batu aneh itu. Makanya kamu bisa jadi musuh kami. Kalau punya nyali, jangan gunakan batu oksidian itu, bertarung yang adil. Rustandi tidak terima, merasa dia tidak dikalahkan oleh Raiden, tapi dia dikalahkan oleh batu oksidian yang mengagumkan. Dan, hunter selama berabad-abad, alasan mengapa mereka bisa menekan adalah Dengan kesaktian batu ini, kalau tidak, tidak peduli berapa banyak hunter yang ada, mereka sama lemah seperti kecoa. Tetapi, saat perkataan ini terdengar, sekitar seluruh orang mendengarkan hal tersebut, mereka sernua kaget, tercengang dan emosi. Dalam hati berpikir apa dia pecundang. Kalian dicampur dengan hewan mistis Theos, mempunyai kekuatan melebihi orang biasa, ini sudah merupakan ketidakadilan yang paling besar. Apa tidak malu bicara pertarungan yang adil? Apa kamu bercandal? Apa kamu melucu? Kalau kamu kalah, ya kalah, mana bisa kamu nego persyaratan dengan Tuan Orpan? Pertama kali bertemu, kok seorang pecundang bisa begitu percaya diri? Mengapa kamu tidak cepat-cepat pergi saja dari sini? Dalam waktu sejenak, seluruh orang memaki kepada Rustandi, sangat emosi dengannya. Tentu, semua orang yang mengutuk, tidak akan mengira Raiden akan cukup bodoh untuk menyetujui persyaratan pihak lain. Tetapi, menghadapi keraguan seluruh orang, Rustandi tidak peduli, seperti tidak mendengarnya. Karena dia hanya peduli dengan keputusan Raiden. Dia hanya peduli menang atau kalah. Gimana? Raiden. Tuan Raiden. Meski Rustandi adalah orang yang sembrono, dia sebenarnya tahu cara memprovokasi, bukannya kamu mengaku tak terkalahkan. Kenapa sebuah batu saja tidak berani kalau tidak pakai? Atau, tidak ada batu oksidian, kamu bahkan tidak berani bertarung denganku. Kamu takut ya? Dalam menghadapi provokasi, Raiden menyunggingkan senyum ringan, lalu dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan tenang menjawab, boleh. Saat perkataan ini terdengar, adegan itu mendadak jadi sunyi. Seluruh orang yang mengkritik Rustandi, tidak menyangka malah ditusuk dari belakang oleh Raiden. Tidak. Tidak mungkin. Tuan Raiden malah setuju. Jangan. Aku bisa duel tanpa kristal oksidian, beri pertarungan yang adil denganmu. Tapi aku juga punya sebuah syarat. Raiden mengatakan dengan tenang. Syarat apa? Jangankan satu syarat, sekalipun ada seratus atau seribu, Rustandi bahkan tidak memikirkannya, pasti langsung setuju. Karena apa yang ditakuti oleh klan Theos, cuma batu oksidian yang mampu mengeliminasi kekuatan hewan mistis di tubuh mereka. Selama Raiden tidak memakai batu oksidian, bahkan jika Rustandi tidak bertarung dengan kedua tangannya juga berani. Sebelum Rustandi sempat menanyakan, Raiden melanjutkan, Aku simpan kristal oksidian, tapi kalian serang bersama, waktuku pendek. Bab 852 Berani Hah? Apaan ini? Lawakan garing apa ini? Saat perkataan ini terdengar, tidak hanya seluruh orang di sekeliling. Yang kaget, bahkan Rustandi, dia pikir salah dengar, tatapannya melebar. Kamu-kamu bilang apa? Rustandi tak percaya dengan telinganya, menanyakan lagi. Ku bilang aku sedang terburu-buru, kata Raiden, aku tidak memakai kristal oksidian, aku juga bisa mengalahkanmu, kalian ayo maju bersama. Oh! Seketika, adegan itu jadi gempar. Seluruh orang awalnya merasa lega, sudah cukup tenang, mendadak aku jadi tegang lagi. Oh! Tuan Raiden tertipu, jatuh ke dalam jebakan. Jatuh ke dalam provokasi lawan. Tuan Orpan, jangan impulsif. Kamu adalah hunter, mangsa tidak layak nego syarat denganmu. Benar, tak usah peduli mereka terima atau tidak, bunuh saja. Lagi pula mereka bukanlah orang normal. Jangan sampai keluar, cepat singkirkan hama bagi rakyat. Dan kamu minta mereka serang bersama, apa artinya? Menyimpan harta yang dapat mengekang kelompok makhluk suci itu, suruh serang bersama, bukannya ini menambah kemungkinan kalah. Dalam waktu sejenak, seluruh orang berbicara untuk membujuk. Berharap Raiden bisa berubah pikiran. Lagi pula, di mata seluruh orang, Raiden menyimpan batu yang bisa bersinar dan menahan hewan mistis, sama seperti meminta tentara untuk meletakkan senjatanya dan pergi ke medan perang, sama dengan mati. Dan dia masih suruh semua menyerang bersama. Guru, jangan dengarkan mereka. Raffi pun menghentakkan kaki dengan panik, larang kamu pakai kristal obsidian, lalu tanyakan pada orang-orang itu, apa mungkin untuk tidak memakai transformasi. Sungguh tidak masuk akal, omong kosong. Benar. Aprilia pun mengatakan, di dunia ini memang tidak adil. Mereka tidak bisa mengalahkanmu, mereka mencoba cara licik dan tidak mau kalah. Jangan kena tipu. Jangan peduli. Ih, orang ini. Witi bergeleng tak berdaya, apa kebiasaan lama ini muncul kembali. Dengan keuntungan yang begitu besar, dia melepasnya atas inisiatif sendiri, masih berani mengancam pihak lain menyerang bersama. Tidak ada batu obsidian itu, bahkan satu hewan mistis pun mungkin tidak bisa kamu kalahkan. Terlebih lagi, serang bersama. Jangan mengambil risiko, kita belum keluar dari bahaya. Sekarang, kondisi masih tegang, sesudah Raiden dikalahkan, ini sungguh akan berakhir. Ini sebabnya, keputusan berani dari Raiden, membuat orang lain lebih panik dari dia. Kamu sedang bercanda ya. Seluruh orang lembah Raja Obat melihat ini, hampir pingsan. Sudah tertolong, akibatnya, Raiden jadi terlalu percaya diri, tidak hanya memberikan keuntungan besar, masih mengambil inisiatif untuk meningkatkan kesulitan, satu lawan banyak. Ini gila, Raja Lembah. Kamu juga harus menasihati Nyal jangan biarkan dia melakukan hal bodoh. Melihat ini, Raja Lembah mengangguk, dia juga berbicara. Raiden, kamu tidak perlu mengambil risiko ini hanya untuk membuktikan sesuatu kepadaku. Sejak ayahku menjodohkanku denganmu, aku milikmu. Dan kamu juga sudah mengalahkan Master dari Klan Theos, tidak perlu membuktikan apapun lagi. Cepat gunakan batu obsidianmu, bersihkan lokasi, singkirkan semua pembuat onar itu, ayo lanjutkan pernikahan kita. Raja Lembah salah mengira, Raiden melakukan ini karena untuk membuktikan pada Raja Lembah bahwa Raiden lebih kuat dari lawannya, lebih pantas untuk Raja Lembah. Haha, Raiden, kali ini kamu sendiri yang cari mati. Arjuna merasa gembira, berpikir semuanya sudah berakhir, hasilnya tidak disangka, senior Raksono mengucapkan beberapa patah kata, sungguh membalikkan keadaan. Tuhan menolong. Menghadapi bujukan keras seluruh orang dan provokasi musuh yang sombong, Raiden menerimanya dengan tenang. Karena setelah menggabungkan api murni di Gucci semesta, mana mungkin Raiden takut pada beberapa hewan mistis saja. Jangankan hewan mistis ras campuran, bahkan jika hewan mistis Theos sejati muncul, Raiden juga yakin bisa melawan. Di waktu ini, Rustandi akhirnya sadar, Raiden tidak bercanda, dia serius. Jadi dia berulang kali mengkonfirmasi, Raiden, yakin mau berhenti memakai batu oksidian. Bertarung dengan kita semua. Betul. Sagar mereka yakin, bahkan kristal oksidian dilempar ke rumput, ayo. Coba aku lihat, kekuatan sebenarnya dari kelompok rakan. Dalam pertempuran tadi, meski dia mengalahkan lawannya dalam hitungan detik, tapi Raiden tidak puas, mau mencoba kekuatan api murni lagi, tepat pada waktunya untuk berlatih dengan hewan mistis yang kuat. Takutnya satu tidak cukup, kelompok lebih baik. Melihat ini, Rustandi pun tak bisa menahan rasa terima kasihnya kepada Raiden, juga kagum, meski dia adalah hunter, tapi Rustandi belum pernah melihat sebelumnya hunter yang begitu berani menghadapi mereka langsung. Baiklah kalau begitu, Rustandi mengatakan dengan lantang kepada anggota klan di belakangnya, kalian mendengar itu. Hunter ini, ambil inisiatif untuk meletakkan batu oksidian, mau melawan kita semua. Kita buat dia puas. Sambil berbicara, setiap hewan raksasa kraken, seperti gunung yang muncul dari permukaan tanah, mendadak berubah, menekan seluruh area dengan gelombang kekuatannya. Hanya sekejap mata, hewan raksasa kraken mengepung Raiden, melihat Raiden di bawah, seperti menatap semut yang tidak berbahaya. Binatang buas itu bahkan tidak merasakan ancaman apapun, hanya bingung, haruskah menghancurkannya dengan kaki kiri atau kanan. Semua orang menunggu tuan muda bergerak duluan. Dan melihat Raiden begitu tenang menghadapi kelompok makhluk suci sendirian, dengan tampilan yang tegap, Rustandi sangat kagum, dia tak sabar untuk berbicara dengan suara keras. Raiden, kalau kamu tidak memakai batu oksidian, dan masih bisa mengalahkan semua orang kita, lalu aku akan memimpin seluruh keluarga Raksono, untuk tunduk padamu. Kamu tidak usah memburu kami mulai sekarang. Seluruh keluarga kita siap memberi bantuan padamu. Bab 853 tak bisa disentuh. Rustandi melontarkan pernyataan yang berani, jika kalah, mereka akan menyerah, seperti yang dikatakannya. Tentu saja, dia mengatakan ini, bukan karena gila, namun percaya diri, punya keyakinan mutlak pada diri sendiri dan keturunannya, meremehkan segalanya. Hunter Theos tidak punya batu oksidian, sama seperti tentara di medan perang yang tidak punya pistol di tangan, ini seperti minta dibantai dan cari mati. Kondisi mereka unggul jumlah, di waktu ini juga, lawan meletakkan batu oksidian. Dengan keuntungan yang begitu besar, jika masih belum bisa menang, maka Rustandi tidak akan bisa menghadap ke para tetua. Mendengar ini, yang lain juga kaget. Anjir, bisakah kelompok makhluk suci itu menyerah? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Mereka berani mengatakan itu, tampaknya sesudah Tuan Orpan membuang batu itu, kepercayaan diri mereka berlipat ganda. Oh, haruskah aku katakan, Tuan Raiden kali ini agak berlebihan, dia akan menderita kerugian besar. Bukannya penjahat di film dan drama TV seringkali mati karena terlalu banyak bicara. Tak disangka, kenyataannya, Tuan Orpan malah melakukan kesalahan rendahan. Dia malah tidak berusaha menghilangkan kelompok makhluk suci itu barusan, sayang sekali. Terlihat kelompok makhluk suci energinya sangat kuat dan menang jumlah, keuntungan ganda, seluruh orang hanya bisa menghembuskan nafas. Guru, tunggu sebentar, aku akan bawakan potongan kristal oksidian itu untuk membantu. Rafi tidak bisa hanya duduk diam dan khawatir, dia merasa harus melakukan sesuatu. Mendadak dia teringat, sepotong kristal oksidian yang ditinggalkan oleh guru, yang mampu mengendalikan kelompok makhluk suci itu. Kalau nanti, sesuatu yang tidak disangka terjadi, mungkin dengan pertolongan batu ini, bisa membalikkan keadaan. Lakukan saja. Rafi memanfaatkan keributan, menyelinap diam-diam ke halaman tempat barusan batu dibuang, membungku dan mencari. Hal-hal yang dapat dia pikirkan, pihak lain sudah memikirkannya. Tuan muda kedua, aku menemukan kristalnya. Salah satu anak buah Arjuna, yang pertama yang menemukan kristal oksidian yang dibuang begitu saja oleh Raiden, sangat gembira. Mendengarkan hal tersebut, Arjuna buru-buru mengatakan, cepat, bawakan padaku. Hehehe, selama batu oksidian itu jatuh ke tanganku, lihat berapa banyak gerakan yang kamu bisa tahan dari klan Theos. Arjuna pun takut Raiden kelak mengetahui kalau dirinya dikalahkan oleh klan Theos, lalu Raiden mau mengambil kristal oksidian itu lagi, ubah kalah jadi menang, karena itu dia mengambilnya duluan. Oh, Rafi melihat lawan sudah selangkah lebih maju, juga sangat kesal. Tapi sayangnya, dia hanya orang biasa, menghadapi pasukan Arjuna, tidak ada cara untuk berebut. Jangan sentuh batu itu minggir. Di waktu ini, di sisi lain, Witi dan Aprilia juga datang untuk mendukung, bergabung dalam pertempuran perebutan batu. Orang yang pertama kali menemukan, dapat duluan. Melihat ini, Aprilia hendak melangkah maju dan memperjuangkannya. Di waktu ini, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Terlihat, orang pertama yang mengambil kristal oksidian, ketika hendak berlari kembali untuk mendapat pujian, hasilnya, belum sampai dan belum sempat berbalik, sudah muncul teriakan. Kristal oksidian juga jatuh karena refleks. Terlihat tangan kanan orang itu lagi, secara spontan menyala begitu saja. Hampir dalam sekejap mata, seluruh telapak tangan, terbakar semuanya. Ah tanganku! Teriak orang itu, kemudian dia pingsan karena kesakitan. Dalam waktu sejenak, semua orang yang terlibat dalam perjuangan untuk kristal oksidian, semua terdiam, merasa takut dan berkeringat dingin. Seluruh orang dengan tatapan takut, melihat kristal oksidian di atas rumput derigan tidak percaya, hanya meraihnya dengan tangan, kemudian seluruh tangannya terbakar. Ini, ini terlalu menakutkan. Kalian, ngapain diam saja? Ayo cepat ambil. Arjuna yang tidak mengetahui kejadian datang dan mengatakan, mendesak lagi dan lagi. Tuh, tuan muda kedua, ada yang tidak beres. Jelas seseorang sambil gemetaran. Setelah Arjuna mendengar ini, juga kaget dan ragu, melihat batu oksidian di tanah tidak ada yang aneh, tapi seluruh telapak tangan bawahannya memang terbakar dan gosong menghitam. Apa mungkin suatu kebetulan? Arjuna menatap batu oksidian, dia melirik ke arah Raffi dan orang lain di seberangnya lagi, takut dicuri oleh mereka, jadi dia mengatakan, coba lagi. Siapa yang bisa bawa kristal itu kembali, dapat puluhan miliar rupiah. Sambil berkata, di bawah hadiah yang besar, pasti ada pria pemberanit. Seseorang ragu-ragu sejenak, memutuskan untuk mencobanya. Bukannya cuma batu, apa yang perlu ditakutkan. Aku akan membawanya untuk tuan muda. Sambil berbicara, orang itu berpisah dari seluruh orang, dia melangkah maju, mengambil kristal oksidian secepat mungkin, menimbangnya di tangannya, tidak ada yang aneh, dia hanya bisa terlihat bahagia. Hehehe, para sahabat, hadiah puluhan miliar ini milikku. Ketika rekan-rekan di sekelilingnya melihat ini, sedikit ada penyesalan, dalam hati berpikir rupanya high risk high return, barusan rupanya hanyalah sebuah kecelakaan. Sambil bercanda, orang itu hendak berbalik, memberikan kristal oksidian kepada Arjuna. Dan di waktu ini, kecelakaan rupanya terjadi lagi sesuai prediksi. Adegan yang sama, sekali lagi muncul. Ah! Ada teriakan, seluruh lengan orang itu, dibungkus api magis. Kemudian, dalam sekejap mata, seluruh lengan orang itu hilang. Akhirnya, orang itu mengeluarkan asap hitam dari mulut dan hidung, dia terjatuh dengan keras. Sunyi. Terjadi kesunyian yang mematikan. Seluruh orang melihat kristal oksidian di tanah, diam untuk waktu yang lama. Kalau itu kecelakaan, yang kedua kalinya bahkan lebih serius dari yang pertama, apa penjelasannya? Anjir! Kristal ini jahat sekali. Arjuna mengatakan, tidak heran bisa menahan klan Theos. Om Gledek, bisakah kamu mengambilnya? Mendengarkan hal tersebut, empat jenderal Gledek di samping, juga bergeleng sambil menyunggingkan senyum masam, tidak berani mencoba. Sekarang, bahkan Arjuna, aku tidak berani lagi menyentuh kristal oksidian. Hahaha. Raffi melihat, hanya bisa menghembuskan napas lega. Selama kristal itu tidak jatuh ke tangan musuh, tidak ada masalah. Pasti guruku, sudah melakukan sesuatu pada kristal oksidian itu, kalau tidak, harta karun seperti itu, dibuang begitu saja, akan terjadi perebutan sengit. Mendengarkan hal tersebut, seluruh orang mengangguk, berpikir ini juga masuk akal. Memang benar demikian. Kristal oksidian masih ada jejak api murni di guci semesta, bagaimana orang awam bisa menyentuhnya. Artinya, waktu kontak antara kedua orang itu singkat, tunggu waktu beberapa detik lagi, orang bisa terbakar. Hah. Kuharap Raiden bisa menepati janjinya, tidak gunakan kristal jahat ini. Kalian, simpanlah dengan aman untukku, Raiden tidak boleh dibiarkan mengambilnya lagi. Meski tidak bisa disentuh, namun Arjuna tetap mengutus seseorang. Mengelilingi kristal, kalau-kalau Raiden datang mengambilnya. Selama tidak ada lagi batu yang mengekang darah keturunan klan Theos Darah, Arjuna masih percaya dengan kekuatan Rustandi dapat dengan mudah menghancurkan Raiden. Seluruh orang menyerah pada ide dan rencana untuk memperjuangkan kristal oksidian, alihkan pandangan kembali ke tempat kejadian. Di waktu yang sama, Raiden berdiri dengan tangan di belakang punggung, berdiri di tempat. Dan dari seluruh arah, semuanya adalah hewan raksasa Kraken yang datang untuk membunuh, bagaikan kelompok teng menabrak satu menara kayu. Bab 854 Tinju Hijau. Lebih dari selusin hewan raksasa Kraken, sesudah melangkah ke radius 10 meter di sekitar Raiden. Raiden akhirnya bergerak. Senior. Raiden melihat ke belakang, memanggil Raja Lembah dari Lembah Raja Obat Senior. Lagi pula, Raja Lembah adalah putri Raja Obat, dia adalah murid. Pewaris Raja Obat, memanggilnya Senior, juga tidak lebay. Raja Lembah kaget, lalu sadar dirinya dipanggil Senior, jadi dia mengoreksinya dan mengatakan, panggil aku istri. Raiden mengabaikannya, dia melanjutkan, kamu harus hati-hati, ini adalah kekuatan alam yang sebenarnya. Sambil berbicara, Raiden sekali lagi menyalakan api murni semesta, sambil melambaikan tangan, seperti menumpahkan aura kehidupan, membangkitkan area sekeliling yang tidur. Trin Protektor yang awalnya diam, membuka mata lagi, segera bergerak ke arah Raiden, berkumpul bersama. Semua tanaman, bertumbuh, bergabung, berevolusi, mengalami perubahan besar. Suatu benda besar terbentuk dalam sekejap, semegah gunung, dengan ukuran raksasa. Sekarang, segala sesuatu di sekitar, rumput dan pepohonan bukan lagi tentara rumput dan pohon, tapi kelompok rumput dan pohon. Melihat adegan ini, seluruh orang, walaupun kaget, tapi sudah tahu dalam hatinya. Karena sebelumnya, Raja Lembah dari Lembah Raja Obat, saat bertarung dengan kelompok makhluk suci itu, pemandangan besar ini juga muncul, kelihatan sama menakutkannya. Hasilnya, Trin Protektor yang terlihat kuat, membentuk garis pertahanan, di hadapan kelompok makhluk suci itu, sama seperti kertas, sangat lemah, hancur berkeping-keping dengan satu tamparan. Karena itu, seluruh orang khawatir pada Raiden, bahkan ketika melihatnya memakai jurus yang sama seperti Raja Lembah, memakainya untuk melawan kelompok makhluk suci itu, mereka cemas lagi. Uh, Raja Lembah bergeleng sedikit, dalam hati berpikir mau mengajari dirinya, bukannya dirinya lebih ahli dalam hal ini daripada kamu. Hasilnya, kelompok makhluk suci itu bisa menembus dengan mudah. Sama sekali tidak bisa dihentikan. Kekuatannya tentu saja besar, bagaimanapun, dia dikalahkan oleh hewan mistis Theos, lagi pula, kelompok makhluk suci itu, adalah mantan penguasa dunia. Uh, Raffi melihat guru, dia bahkan memakai trik yang sama seperti Raja Lembah, untuk menangani kelompok makhluk suci itu, ini jelas tidak akan berhasil. Guru, ayo gunakan kristal obsidian. Sebelum terlambat, Raffi berteriak cemas, suara itu tenggelam dalam kebisingan tanaman yang tumbuh liar. Hahaha, melihat ini, Arjuna mengatakan, menjadi tenang, tidak bisa menahan tawa, aku pikir, bocah itu pakai cara yang lebih ampuh rupanya dengan wanita gendut sialan itu, pakai trik yang sama. Sekarang si bocah Orpan sudah mati. Senior Raksono, sekali serang, hancurkan bocah itu. Lembah Raja Obat milikku, Raja Lembah milikmu. Sekarang, Rustandi dan hewan raksasa Kraken lain, tidak terpengaruh sama sekali, terus menyerang Raiden. Dan hanya dalam waktu singkat, Raiden juga sudah menyelesaikan mantranya. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya, bergabung bersama, membumbung ke langit. Diiringi seruan seluruh orang. Terlihat di belakang Raiden, seakan sebuah lengan besar sudah lahir, setinggi seratus kaki, mengjulang ke awan, menghalangi langiti. Cabang-cabangnya terjerat satu sama lain. Rumput dan pepohonan saling bersatu, bangkit. Di waktu yang sama, nyala api guci semesta, sungguh merangsang kehidupan segala sesuatu, menunjukkan vitalitas penuh. Saat itu, Raja Lembah memanfaatkan kelompok tumbuhan ini, membentuk garis pertahanan yang tidak bisa ditembus. Sekarang, Raiden dengan esensi kehidupan yang bisa membangkitkan segalanya, menyatukannya untuk membentuk naga hijau yang perkasa. Seketika, membumbung tinggi di langit, tanaman hijau makin banyak berkumpul, makin besar, sampai membentuk bola besar, seperti matahari hijau, menutupi separuh langit. Dikelilingi oleh seluruh orang yang melihat ke langit, dengan ekspresi gelisah. Alamak, apa itu, begitu tinggi, ini, ini sepertinya beda dengan jurus yang dipakai oleh Raja Lembah. Sesuai perkiraan untuk Tuan Orpan. Hanya satu gerakan, bagaikan dewa yang turun ke bumi, mengagumkan. Bahkan Raffi juga merasa sangat gembira, dalam hati berkata apa guru punya jurus lain. Ketika seluruh orang kaget, Raiden perlahan mengangkat tangannya lagi, lima jari dibuka. Di atas langit, bola besar itu juga berubah seketika, mengikuti bentuk gerakan Raiden. Raiden mengepalkan tangannya, ada api murni yang menyala di telapak tangannya. Seketika, tinju hijau besar, mendadak muncul di udara. Bagaikan pedang Damokles yang tergantung di atas kepala seluruh orang, sangat mengagumkan sehingga napas semua orang tercekat. Bahkan hewan raksasa Kraken yang menerjang, hanya bisa memperlambat laju serangannya, seakan membawa gunung di punggung, membuat mereka bergerak maju dengan susah payah. Hewan raksasa yang lebih lemah, bahkan berhenti bergerak maju, sangat kewalahan. Namun hewan raksasa Kraken yang dipimpin oleh Rustandi, akhirnya mendekati Raiden, sampai dalam jarak 1 meter. Tinggal selangkah lagi. Seolah mereka mendekati area terlarang yang tidak boleh dilalui dalam kehidupan. Belar. Raiden mengerahkan energi, mengarahkan tinju ke bawah. Bab 855 hancur dan lahir kembali. Dalam waktu singkat. Ketika hewan raksasa Kraken hendak mengenai permukaan tubuh Raiden. Tinju raksasa jatuh dari langit juga menyerang secara langsung. Ada gelombang meluap ke segala arah, menerpa dengan keras di kaki Raiden. Di waktu ini, seluruh semesta bergetar, seluruh dunia bergejolak. Di waktu yang sama, kelihatannya gempa besar dengan kekuatan 10 ricer atau lebih sudah muncul di tempat kejadian, seluruh lembah raja obat saat ini juga rata dengan tanah. Di waktu yang sama, hewan raksasa Kraken yang berkerumun, karena serangan keras ini, terlempar ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah, tidak sadarkan diri. Di waktu yang sama, meningkatnya asap dan debu, naik ke udara, awan jamur yang menakutkan dan aneh sungguh terbentuk. Di waktu yang sama, seakan malaikat kematian melambaikan sabitnya, membuat segala di sekitar, jatuh dalam kebinasaan, seakan masuk ke dalam neraka. Tentu saja, di waktu ini, Raiden juga diam-diam melepas energinya, melindungi seluruh-seluruh penonton. Jadi semua orang beruntung, bisa menyaksikan adegan dahsyat di depan, yang tak terlupakan. Segala sesuatu di sekitar, jadi reruntuhan, aroma kehancuran tercium di mana-mana. Aku pasti sedang mimpi. Ini sungguh mimpi. Tentu saja. Apa itu? Apa ada bom nuklir yang meledak di tempat? Alama kelihatannya aku melihat banyak hewan raksasa, mereka semua terlempar ke udara. Mana bisa? Tapi kita bisa selamat dan sehat. Hem. Harusnya Tuan Orpan yang melindungi kita. Alama. Tuan Orpan rupanya dewa yang hidup. Mahadewa Orpan, pujaanku. Sesudah sadar, seluruh orang masih tenggelam dalam trauma berat, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, lebih dari 90% orang, masih sangat yakin semua hanya mimpi. Ini ke. Kekuatan Alami. Raja Lembah dari Lembah Raja Obat, sesudah melihat ini dengan mata sendiri, dia juga sangat kaget. Trik yang sama, dipakai di tangan Raiden, kenapa efeknya bisa meningkat lebih dari 100 kali lipat. Kelompok tumbuhan itu, berkumpul bersama, membakar semua kehidupan, seakan sebuah bom nuklir sudah diledakkan di tempat. Kekuatannya menghancurkan bumi, menyapu segala arah. Kesenjangan antara dua orang, seakan gajah dan semut, bumi dan langit. Lembah Raja Obat, juga hancur. Ini, ini, ini. Apa yang bocah itu lakukan? Apa dia manusia? Di sampingnya, para murid Lembah Raja Obat, setelah memandang adegan ini, juga sangat tercengang. Dan sesudah melihat hancurnya Lembah Raja Obat, mereka makin sedih. Ini adalah rumah mereka. Lembah Raja Obat saat ini, rasanya seperti mengalami gempa besar dengan kekuatan lebih dari 10 skala Richter, semuanya hancur. Tetapi, niat Raiden adalah untuk memberitahu dunia, Lembah Raja Obat zaman dulu, sudah jadi masa lalu, muncul Lembah Raja Obat yang dia kendalikan. Ia tentu saja ada sesuatu yang lebih penting, yaitu kekuatan tak terkendali di tangan Raiden, semua ini ada hasilnya. Raiden pertama kali memakai kekuatan api murni di guci semesta, juga tak disangka, kekuatannya sangat besar, menyapu seluruh area seketika, menghancurkan segalanya. Dan di sisi lain, seluruh orang Arjuna, mereka semua takut. Mah, mana bisa? Arjuna dan seluruh orang sama-sama tercengang, membuka mulut lebar-lebar. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mana mungkin dia mempercayainya? Hewan Raksasa Kraken beratnya mencapai 500 kilo, tanpa diduga, di bawah pengaruhnya, langsung terlempar puluhan meter ke udara. Setelah jatuh, tidak ada lagi serangan menakutkan, sebaliknya, mereka seperti mangsa lemah, entah apa masih hidup, tersebar di seluruh tanah. Apa bocah itu manusia? Para pasukan di sekitar Arjuna, mereka semua takut. Om Gledek katakan padaku, ini semua palsukan. Arjuna pun sambil gemetaran meminta pertolongan Gledek di empat jenderal, mencari penghiburan. Dan Gledek di samping, ada juga ekspresi kaget di wajahnya. Meski dia mengontrol petir, saat dia menyerang, alam akan bergemuruh, tapi dibanding dengan kekuatan yang diluapkan oleh Raiden, ini seperti penyihir kecil melawan penyihir besar. Jantung Gledek berdebar, mana mungkin bisa memberikan dampak yang begitu mengerikan. Bahkan tetua utusan langit di Bukit Merapi, tidak lebih dari ini. Tetapi, bocah itu baru berumur dua puluhan, mana bisa mempunyai tingkat ilmu begitu, bisa mengendalikan kekuatan mengerikan ini. Konyol, barusan dia masih berpikir untuk menghadapi orang ini, atau bahkan mencari peluang untuk menyerangnya. Semakin Gledek memikirkan, dia jadi makin gelisah, sampai seluruh tubuhnya bergetar tanpa sadar. Dan di waktu ini, tiga jenderal lainnya yang sembunyi di sekitar dan diam-diam melindungi Arjuna, melihat serangan dahsyat ini, kehilangan tempat untuk bersembunyi, mereka segera berkumpul di sini. Tuan muda kedua, ayo pergi. Empat jenderal mau membawa Arjuna pergi dari tempat berbahaya ini dulu. Orang di depan ini, bukan lawan mereka. Berhenti. Muncul sebuah teriakan. Suara Raiden, datang dari belakang, apa aku suruh kalian pergi? Mendengarkan hal tersebut, Arjuna dan yang lain menegang, empat jenderal juga merasakan bahaya. Seluruh orang seakan dikenai segel, berdiri membeku di tempatnya, aku sangat takut sehingga aku tidak berani bergerak. Bab 856 Awan Jamur Kuat Di titik ini, tepat di bawah serangan Raiden, seolah gelombang dahsyat baru saja terjadi, dampaknya yang luas bukan cuma mengakibatkan kegemparan di daerah sekitar, tapi di dalam dan luar negeri. Perbatasan Selatan Ini adalah benteng pertahanan di Perbatasan Selatan ala Fusca yang berbatasan dengan Canggu, Zonggu dan negara-negara lain. Di titik ini, Panglima Perbatasan Selatan mendadak menerima laporan kalau dalam jarak 10 mil dari perbatasan, fluktuasi energi yang besar telah terdeteksi. Bahkan melalui pantauan satelit, ledakan awan jamur juga ditemukan di dekatnya. Apal Ledakan Awan Jamur Panglima terkejut sekaligus takut hingga sekujur tubuhnya gemetar ketika mendengarnya, mungkinkah Canggu diam-diam melakukan uji coba nuklir dan berhasil meledak? Bagaimana mungkin ada ledakan awan jamur? Meski awan jamur pun dapat disebabkan oleh letusan gunung berapi atau tabrakan benda langit. Namun reaksi pertama orang awam tentunya ledakan nuklir. Dan jika hal itu terjadi, Departemen Meteorologi pasti bisa memprediksinya sebelumnya. Hanya saja, barusan ada getaran yang begitu besar, seakan gempa besar berkekuatan lebih dari 10 SR, Getarannya sangat terasa di sisi perbatasan selatan, pasti sesuatu yang besar terjadi di selatan. Membuat Panglima berpikir itu merupakan ledakan nuklir. Nyali mereka besar juga. Panglima kaget sekaligus marah, dia sangat geram, berani sekali diam, diam melakukan uji coba nuklir tepat di bawah hidungnya. Ini adalah provokasi besar pada ala Fusca. Sebuah intimidasi yang begitu besar. Walaupun sekarang kekuatan setiap orang sudah meningkat, juga dilengkapi dengan senjata api, tetapi senjata terkuat di permukaan bumi bom nuklir, masih mendapat tempat di dunia ini. Bahkan master kuat setingkat Grandmaster pun tidak akan mampu menahan serangan bom nuklir dengan tubuhnya. Kecuali, bom nuklir bukan cuma menghancurkan manusia, tetapi secara sistematis menghancurkan dan merusak lingkungan. Itu sebabnya, baik di masa lalu ataupun sekarang, seluruh negara wajib mengikuti perjanjian keamanan nuklir, tak diizinkan mengembangkan semaunya, terlebih meledakkannya secara diam-diam untuk uji coba nuklir. Negara-negara kecil di perbatasan ala Fusca Selatan mustahil memahami teknologi nuklir. Panglima bertanya-tanya, mungkinkah Barat diam-diam mengirim teknologi terkait ke Asia Selatan untuk melawan ala Fusca? Terlebih, di konferensi militer beberapa waktu yang lalu, rombongan negara-negara kecil di perbatasan selatan ini bergabung dengan Barat, mengirim pasukan satu per satu, hampir terlibat pertarungan. Bergabung dengan Barat untuk berperang melawan ala Fusca, mereka pasti mendapat sedikit keuntungan bukan? Mungkinkah itu teknologi nuklir? Tidak, aku harus segera melapor ke Istana Negara. Ini merupakan masalah yang sangat besar, Panglima tentu tidak berani mengambil keputusan, dia langsung menyuruh seseorang untuk melaporkan masalah ini ke Istana Negara untuk keputusan lebih lanjut. Di sisi lain, Canggu, Zonggu dan negara-negara lain juga merasakan guncangan dahsyat yang berasal dari wilayah mereka. Mulanya mereka menganggap itu gempa bumi. Ketika saat orang-orang keluar dan melihat ledakan awan jamur dengan mata kepala sendiri, mereka sangat takut. Meski tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di lokasi kejadian, namun saat melihat ledakan awan jamur muncul, tidak sulit untuk menebaknya. Anjir! Apakah ala Fusca mendadak bergerak? Membalas konflik yang kita mulai waktu itu? Melemparkan bon nuklir langsung ke arah kita? Bukankah ini terlalu berlebihan? Negara-negara kecil di sekitar perbatasan selatan ketakutan, hidup dengan penuh kecemasan. Presiden dari rombongan negara kecil itu juga segera mengadakan konferensi video untuk mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan. Semua ini salah kalian. Pada konferensi militer di ala Fusca beberapa waktu yang lalu, Barat ingin mencari masalah. Negara kecil kita tidak mau berpartisipasi, namun kalian malah majul sekarang Barat mundur, ala Fusca melampiaskan amarahnya pada kita, sengaja untuk kekuatan sebagai peringatan. Anjir! Bukannya ala Fusca barusan mengirim pasukan besar beberapa hari yang lalu untuk menekan dan membatasi kita. Untung ulama besar Zonggu mampu menjebak mereka di genu, mereka tidak mungkin melemparkan bom nuklir ke kita cuma karena ini kan. Sialan! Pantas saja! Apakah Zonggu kalian cari mati? Beraninya kalian menjebak pasukan mereka? Cepat lepaskan prajurit ala Fusca, jangan sampai negara hancur karena perbuatan kalian. Negara-negara kecil di sekitar jadi gempar karena hal ini dan serangan ala Fusca. Ada yang ingin menyerah saat ini juga, ada juga yang mau melawan sampai mati, ada juga yang mencari pertolongan dari negara barat dan sebagainya, pada akhirnya, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Di sisi lain hal mahera, rumah Kaisar Hastinapura. Kaisar Hastinapura mendengar ada suara yang sangat keras di dekat lembah Raja Obat, dia sangat senang. Pasti ulah Arjuna dan orang-orang kuat di bawah komandonya. Padahal aku sudah suruh mereka untuk sedikit rendah hati, bagaimanapun juga, itu negara lain. Bagaimanapun, kita berada di negara lain, jangan sampai menakuti orang, malah buat keributan besar. Namun sepertinya lembah Raja Obat berhasil ditundukkan. Apakah mereka sudah mendapatkan obat dewa abadi? Saat ini, Kaisar Hastinapura yang berada di hal mahera sedang berhayal mendapatkan obat dewa abadi, jika bisa hidup kekal, dalam 100 tahun ke depan, dia akan menyatukan dunia. Bab 857 Formasi Pembunuh Lembah Raja Obat Di titik ini, lembah Raja Obat sudah hancur berantakan. Seolah gempa bumi yang besar telah terjadi barusan. Semua orang memandang Raiden yang menyebabkan semua ini terjadi dengan kagum. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya jika manusia biasa bisa melakukan hal semacam ini. Astaga, pukulan dahsyat barusan apakah sungguh berasal dari Tuan Raiden? C. Cungguk Beraninya kamu memanggilnya Tuan Raiden? Itu Mahadewa Orpan? Benar. Bahkan kelompok makhluk suci itu bisa dihancurkan dengan satu serangan, kecuali dewa, tidak ada yang bisa melakukannya. Untuk beberapa saat, kesan seluruh orang terhadap Raiden langsung berubah, dari yang semula cuma menghormatinya, jadi menganggap Raiden sebagai dewa. Astaga guruku dewa, Raffi kaget sekaligus senang, hahaha. Rupanya aku mengikuti dewa selama ini. Melihat ini, Witi dan Aprilia juga menghembuskan napas lega, barusan mereka juga mau membantu Raiden menjaga kristal obsidian untuk berjaga-jaga, namun sepertinya tidak perlu sama sekali. Semua orang di lembah Raja Obat tercengang. Bertanya-tanya di dalam hati, apakah Raiden sungguh murid Raja Obat lama? Kenapa rasanya tidak begitu, lebih cocok Raja Obat lama yang menjadi muridnya? Saat semua orang sedang tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing, Raiden berjalan selangkah demi selangkah ke arah Arjuna yang hendak kabur. Raiden, berhenti. Jangan bunuh aku. Arjuna berbalik, menatap Raiden yang mendekatinya dengan kengerian di matanya. Saat datang ke sini, Arjuna tidak pernah membayangkan jika dia akan jatuh ke dalam situasi ini. Karena Arjuna membawa para master klan Theos dan dilindungi oleh empat jenderal ayahnya, jadi dia tidak takut sedikitpun dalam bertindak, namun hasilnya sungguh di luar dugaan, dia akhirnya jatuh ke tangan Raiden. Kenapa para master di sekitarnya begitu lemah? Apakah setelah bocah itu keluar dari Gucci semesta, dia jadi monster yang tak terkalahkan? Tidak ada waktu untuk memikirkan hal ini, sekarang klan Theos sudah dimusnahkan, empat jenderal di sisinya juga bukan Raiden. Jadi, ayahku adalah kaisar Hastinapura, dia kaya dan berkuasa. Bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Arjuna sudah sangat ketakutan, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, dia cuma bisa berdoa dan memohon pengampunan pada Raiden. Berharap bisa melakukan negosiasi dengannya. Bagaimanapun juga, ayahnya adalah kaisar Hastinapura, statusnya cukup untuk membuat dunia takluk dan menghormatinya. Namun tanpa sepengetahuannya, semua yang dibanggakan Arjuna, bukan apa-apa di mata Raiden. Hahaha. Raiden berjalan mendekat, menyunggingkan senyum tipis, aku juga kaya dan berkuasa seperti ayahmu. Kalau perlu, suruh dia datang. Biar ku bunuh sekalian. Juga, yang ku inginkan sekarang cuma nyawamu. Apa? Mendengar ucapannya, Arjuna sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, baru sekarang dia sadar kalau hidupnya tidak lagi ada di tangannya sendiri, melainkan di tangan Raiden. Di titik ini, sesudah melihat niat membunuh Raiden, empat jenderal di samping Arjuna, memberanikan diri untuk melangkah maju. Mereka tahu kalau mereka bukan tandingan Raiden, namun melihat tuannya dalam bahaya, bagaimana mereka bisa diam saja. Terlebih lagi identitas mereka juga tidak sederhana, mungkin saja mereka bisa bernegosiasi. Mereka berempat berdiri di depan Arjuna, bicara dengan rendah hati, berusaha membuat Raiden berubah pikiran. Tuan Orpan, Arjuna merupakan putra kedua Kaisar Hastinapura. Ampuni saja dia, tunjukkan belas kasihanmu sedikit. Benar, jika kamu melepaskan Tuan Muda kedua, mungkin ini bisa meredakan perseteruanmu dengan Kaisar Hastinapura, sesudah kembali, kami pasti akan membuju yang mulia untukmu. Betul, bukankah lebih baik gunakan peluang untuk berdamai? Kita juga tidak akan pernah mencampuri urusan lembah Raja Obatmu di masa depan. Namun biarkan Tuan Muda kita kembali, kami akan sangat berterima kasih. Bukan cuma keempat orang ini yang memohon belas kasihan, bahkan para tamu di lokasi yang melihat situasi ini juga merasa kalau ini merupakan kesempatan untuk meredakan hubungan dengan Kaisar Hastinapura. Kalau Raiden mau melepaskan Arjuna, ini akan mendamaikan kedua pihak, semua orang berpikir ini merupakan kesempatan yang baik. Bagaimanapun juga, status Kaisar Hastinapura bagi orang biasa sangatlah tinggi, eksistensi yang tidak berani disentuh oleh siapapun. Namun sayangnya Raiden merupakan salah satu dari sedikit orang yang menempuh jalan yang tidak biasa. Lalu kenapa kalau dia putra kedua Kaisar Hastinapura? Raiden mengatakan dengan dingin, Sadewa anak pertama Kaisar Hastinapura kan? Di konferensi militer, aku melakukan hal yang sama. Apakah dia mati atau tidak, tergantung pada nasibnya sendiri. Empat jenderal kaget mendengar ucapannya, mereka berkata lagi, namun jika Tuan Orpan terus bersih keras, konflik antara kamu dan Kaisar Hastinapura akan semakin dalam dan sulit di akhiril. Hahaha. Raiden berkata dengan santai, lantas kenapa? Pikirmu aku peduli. Enyah lah. Sesudah berkata demikian, Raiden melambaikan tangannya, sebuah kekuatan yang luar biasa langsung muncul. Seolah angin topan muncul di tempatnya, mengguncang keempat orang itu. Tuan Orpan, tunjukkan belas kasihanmu. Keempat orang itu terus merendahkan nada bicara mereka, kami semua merupakan murid dari keluarga terkenal. Kuharap Tuan Orpan mau menunjukkan sedikit kehormatan. Benar. Gledek mengatakan, aku utusan langit pelataran. Empat jenderal menyebutkan status mereka satu persatu pada semua orang untuk mengintimidasi Raiden dan membuatnya mengerti keberadaan besar macam apa yang sedang dihadapi saat ini, ingin menekan Raiden mundur. Namun tak disangka, Gledek yang pertama menyebutkan status keluarganya, sebelum menyelesaikan ucapannya. Serang. Detik berikutnya, kepala Arjuna sudah menggelinding ke tanah. Oh. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian langsung mencekam, semua orang menahan napas mereka. Sial Raiden sudah bergerak sebelum pihak lain menyelesaikan ucapannya. Bab 858 panggil bantuan. Cara menyerang Raiden yang tak biasa, membuat seluruh orang di lokasi terpana. Terutama empat jenderal di bawah Kaisar Hastinapura, sangat kaget hingga Taj dapat berkata-kata untuk beberapa saat. Mereka pikir selama ini, mengikuti Kaisar Hastinapura, menaklukkan selatan dan utara, dalam menghadapi kesulitan, pihak lain akan sedikit menghormati mereka karena wajah Kaisar Hastinapura, tidak berani membunuh. Tidak pernah menduga Raiden yang mereka temui hari ini sangat kejam, tidak mau berkompromi sedikitpun, bahkan berani membunuh Putra Kaisar Hastinapura dengan santail. Tuh, Tuan Muda Kedua. Setelah sekian lama, dengan berat hati mereka menerima kenyataan jika Tuan Muda Kedua Arjuna mati dengan kematian tragis, bahkan tanpa tubuh yang utuh. Gledek mengambil kepala Arjuna dengan tidak percaya, kemarahannya memuncak. Orpan, beraninya kamu membunuh Tuan Muda Kedua di hadapan kami. Kaisar Hastinapura tidak akan mengampunimu, begitu pun guru-guru kami. Empat jenderal semuanya berasal dari keluarga terkenal, meski mereka bukan tandingan Raiden, namun mereka pikir masih bisa menggunakan kekuatan keluarga di belakang mereka untuk menekan Raiden. Gagal menyelamatkan nyawa Tuan Muda Kedua membuat mereka sedikit malu, tidak tahu harus berkata apa sesudah mereka kembali dan menghadap Kaisar Hastinapura. Raiden, tunggu aku. Aku akan membawa guruku untuk memberikan keadilan bagi Tuan Muda Kedual. Benar. Kamu nekat membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, cepat atau lambat, kamu akan jadi musuh publik di dunia seni bela diri, guruku akan menghakimimu sesudah kami kembali. Aku tidak percaya jika master terkuat di dunia tidak bisa membuatmu jerah. Guruku saja sudah cukup. Menghadapi peringatan remeh dari keempat orang ini, Raiden tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Jika gitu cepatlah kembali, selamatkan nyawa kalian dan bawa bala bantuan. Aku akan menunggu kalian di sini. Apapun, Raiden harus tinggal di Lembah Raja Obat untuk sementara waktu, jadi dia mempunyai waktu untuk menanti, tak takut mereka datang lagi, malah takut kalau mereka tak jadi datang. Baik, jangan kabur, tunggu kami. Mereka berempat saling mengangguk, bergegas kembali ke keluarga masing-masing untuk mencari bantuan, kemudian kembali lagi nanti. Saat waktunya tiba, mereka akan memenggal kepala Raiden untuk membalaskan dendam Arjuna, hanya dengan cara ini, mereka berani kembali ke Kaisar Hastinapura. Aku bisa memaafkan kalian dan membiarkan kalian kembali, namun tentu saja tidak dalam kondisi utuh. Detik berikutnya, Raiden menjentikkan jemarinya, menembakkan empat cakra bercampur api murni. Seketika, empat aliran cakra murni, seolah arus udara, langsung menembus dada keempat orang itu. Empat jenderal cuma bisa bergidik, saat sadar kembali, api murni sudah menyerang tubuh, melelekan pelatihan mereka. Ah! Jeritan kesakitan terdengar. Keempat orang itu melarikan diri dalam bentuk burung dan binatang buas, tetapi, baru lari sejenak, karena kehilangan pelatihan, mereka tak memiliki kekuatan untuk lari, dengan bunyi celepuk, mereka tergeletak ke tanah satu persatu, meratap tanpa henti. Bangkit dengan susah payah, mereka kaget mendapati tubuh mereka lemah dan tak berdaya, seolah tubuh mereka dikosongkan dan sakit kritis. Sesudah sekian lama, mereka baru paham jika pelatihan sudah hilang dan menjadi manusia biasa. Orpan! Kamu kejam sekali! Empat jenderal kaget dan marah, pelatihan dan kekuatan yang sudah dilatih mereka sepanjang hidup, berubah jadi gelembung mimpi, sirna begitu saja. Seolah mereka terjatuh dari surga ke neraka. Perasaan ini lebih buruk dibanding kematian bagi mereka. Hilangnya pelatihan bagi master kuat ibarat orang normal yang dikebiri, bukan cuma menyakitkan, namun juga memalukan. Ku biarkan kalian tetap hidup agar kalian bisa kembali dan melapor pada guru kalian. Sesudah berkata demikian, Raiden melambaikan tangannya, sebuah kekuatan mendorong mereka untuk berguling dan merangkak meninggalkan tempat ini, Raiden, tunggu Kamil. Ini belum berakhir, kami akan membalasmu seratus kali lipat. Keluarga kami pasti akan membalaskan dendam dan rasa malu kami, serta tuan muda kedua hari ini. Mereka berempat tidak punya pilihan selain mengatakan sesuatu untuk mempertahankan martabat terakhir, kemudian pergi dengan penuh kebencian. Sesudah menangani keluarga Bimasena dan orang-orang di bawahnya, Raiden berbalik dan berjalan kembali. Sesudah menyaksikan Raiden yang seperti dirasuki oleh dewa pembunuh, membunuh putra Kaisar Hastinapura dan yang lainnya, semua orang di lokasi tertegun, tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, sangat ketakutan. Bagaimanapun juga, Raiden membunuh putra Kaisar Hastinapura dengan tangannya sendiri. Kalau dia berada di luar, seluruh orang harus bersembunyi jauh darinya untuk menghindari keterlibatan. Itu putra Kaisar Hastinapura yang mampu mengguncang separuh ala Fusca cuma dengan satu hentakan kakinya. Sesudah putranya dibunuh, bagaimana bisa dia diam saja? Mereka khawatir ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Melawan Kaisar Hastinapura yang kuat, hanya ada satu cara untuk mengakhirinya. Bunuh diri. Uh! Untuk sesaat, seluruh orang cuma bisa menghembuskan napas panjang, merasa Raiden terlalu sembrono. Lebih baik menyandera Arjuna di sini sebagai ganti Kaisar Hastinapura dibanding membunuhnya. Sekarang Raiden telah membuat kesalahan besar. Dewa Orpan, mohon maafkan aku karena bicara belak-belakan. Petrus berkata, walau kekuatanmu seperti dewa, namun kamu bukan tandingan Kaisar Hastinapura. Di selatan ala Fusca, Kaisar Hastinapura seperti langit, berada di atas segalanya. Kamu membunuh putranya, aku cemas. Mendengar hal ini, semua orang di lokasi juga menggelengkan kepala mereka dan menghembuskan napas panjang, tidak bisa berkata-kata. Bahkan murid lembah Raja Obat sangat cemas. Di waktu ini juga berpikir Raiden cukup sadar diri, mengambil inisiatif untuk menghancurkan lembah Raja Obat. Bahkan jika Raiden tak menghancurkannya, Kaisar Hastinapura pasti akan datang dengan kemarahannya dan meratakan tempat ini. Guru, apa yang harus kita lakukan? Hah. Raffi juga tampak ketakutan. Apa lagi yang bisa kulakukan? Raiden menyunggingkan senyum ringan. Tentu saja buat masalah besar. Ini. Raffi seketika bingung. Lalu dia menyunggingkan senyum getir dan berkata, Guru, lihat situasinya, kamu masih bisa bercanda. Berdasarkan pemahaman Raffi tentang Kaisar Hastinapura, dia merupakan dewa yang bisa menutupi langit dengan satu tangan, bahkan ayahnya pun menghormatinya. Namun gurunya sendiri malah membunuh putra dewa itu lebih baik membiarkannya hidup seperti empat jenderal itu, dibanding membunuh Arjuna langsung. Sebelum dia sempat membuka mulutnya lagi, saat ini bang suara keras terdengar lagi. Rustandi dan sekelompok mahluk suci yang sudah mati mendadak bangkit lagi. Seketika, suasana kembali heboh. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali kaget. Kelompok mahluk suci itu, masih hidup. Bahkan bangkit lagi. Apa? Apakah pertempuran masih berlangsung? Di waktu ini, Rustandi melirik Raiden, tatapannya sangat rumit, bercampur dengan cemoh, rasa takut dan akhirnya seringai. Setelah Rustandi mengangkat kepalanya ke langit dan meraung berulang kali, seolah memberi perintah, mengguncang langit dan bumi. Saat yang lainnya melihat ini, mereka mengira itu merupakan tanda jika mahluk suci akan meluncurkan serangan ganas lainnya. Tak disangka detik berikutnya, Rustandi justru berbalik dan melarikan diri keluar dari lembah. Bab 859 serahkan nyawa. Adegan di mana Rustandi memimpin dan berlari dengan liar membuat semua orang di lokasi kaget. Mengira kumpulan mahluk suci ini bangkit untuk bertarung dengan sengit lagi. Namun hasilnya sangat tak terduga, rupanya sesudah mahluk suci itu bangkit kembali, mereka kabur. Tahu diri, sepertinya mereka cukup tahu diri. Kelihatannya kelompok mahluk suci ini juga takut dengan Raiden. Mau kabur. Melihat ini, Raiden terkekeh, berpikir dalam hati jika mahluk suci ini rupanya tahu diri, tak seperti orang-orang bodoh barusan yang masih ingin kembali dengan bala bantuan. Namun alasan kenapa perbedaan reaksi kedua belah pihak begitu besar karena barusan Rustandi dan yang lainnya ada di tengah-tengah medan perang dan menerima pukulan Raiden secara langsung, bagaimana mungkin mereka tak menyadari kesenjangan besar di antara mereka. Mereka bisa bertahan berkat darah keturunan hewan mistis Theos, kalau tidak, mereka pasti sudah lama menjadi abu, bahkan tanpa tulang yang tersisa. Empat jenderal mereka berbaur dalam kerumunan, berkat perlindungan Raiden, sekadar melihat dari jauh, tak mengalaminya sendiri, jadi, meski dikejutkan oleh kekuatan Raiden, namun tidak memiliki persepsi yang jelas, berpikir kalau pasti ada master kuat di keluarga mereka yang bisa menandingi Raiden. Sudah terlambat untuk kabur sekarang. Namun, meski mereka sadar diri, Raiden tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Raiden langsung mengeluarkan seutas tali yang dipungutnya dari pemburu yang ditemui Raiden dalam perjalanan kemari. Tali itu terlihat biasa saja, namun tidak sederhana, tali itu terbuat dari batu oksidian yang khusus digunakan untuk menangkap hewan mistis. Kemudian Raiden melemparkannya ke udara. Meski berada di luar jangkauan, namun tali itu seolah punya mata, terbang menuju Rustandi yang ada di depan dengan suara mendesing. Dalam sekejap, tali itu benar-benar melilit tubuhnya yang besar. Roar, hewan raksasa Kraken, mengeluarkan teriakan sedih, berhenti di tempatnya berada, tubuhnya mulai menyusut lagi. Cuma dalam beberapa detik, dia bagaikan elang yang berubah jadi burung pipit, Rustandi kembali ke wujud manusianya, tubuhnya masih terlilit erat oleh tali itu. Hewan raksasa Kraken lain yang kabur juga memperlambat langkah mereka, tak melanjutkan pelarian, namun mengelilingi Rustandi, menjaganya. Lepaskan Akul. Rustandi sangat geram dan kesal, namun di bawah penindasan batu oksidian, dia seperti orang biasa, tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Jangankan bertransformasi, dia sampai tak dapat melepaskan diri dari tali. Raiden. Kamu mengulangi kebohonganmu. Bukannya kita sudah sepakat untuk tak menggunakan batu oksidian. Tali ini mempunyai kekuatan batu oksidian. Lepaskan aku. Meski ditangkap hidup-hidup, namun Rustandi terlihat ragu. Raiden menyunggingkan senyum tipis, kemudian melangkah ke depan, beraninya kamu main-main denganku sesudah kalah. Aku sudah mengalahkanmu dua kali, menghabisimu memakai satu serangan, sekarang kamu masih mau kabur. Tanpa batu oksidian pun, kamu mungkin sudah mati sejak lama. Mendengar ucapannya, Rustandi menghembuskan napas pasrah. Berpikir di dalam hatinya, ia, tidak peduli entah Raiden menggunakan batu oksidian atau tidak, dia tak dapat melawan atau melarikan diri dari Raiden. Melihat hal ini, Rustandi cuma bisa mengakuinya, ia. Raiden, kamu menang. Aku mengaku kalah. Kalau kamu melepaskanku, klan Theos dan klan Raksono akan menjadi temanmu selama beberapa generasi, tak akan jadi musuhmu. Raiden bertanya, itu saja. Rustandi berpura-pura bodoh dan mengatakan, itu saja. Apa ini tak cukup bagimu? Hahaha. Raiden menyunggingkan senyum tipis, mengulangi ucapan Rustandi sebelumnya. Raiden. Kalau kamu bisa mengalahkan kami semua tanpa memakai batu oksidian, maka aku akan memimpin seluruh klan Raksono untuk menyerah padamu. Mulai sekarang kamu tak usah memburu kami lagi, kamu akan siap membantumu. Mendengar ucapannya, wajah Rustandi menegang, dia menyunggingkan senyum tipis, lalu membuka mulutnya untuk berkata, hehehe, ingatanmu rupanya cukup bagus, tidak ada yang terlewatkan. Namun aku cuma mengatakannya dengan santai saat itu, bagaiman kamu bisa menganggapnya serius. Tidak masalah jika kamu ingin memiliki Raja Lembah, untukmu saja, mari kita sudahi perdebatan ini, oke, Rustandi yang pernah membuat janji besar tidak menepatinya, bukan karena dia tidak bisa, namun karena dia tidak berani. Bagaimanapun juga, Rustandi bilang kalau dia akan memimpin seluruh klannya untuk menyerah. Kalau ayahnya mengetahui hal ini, dia akan mematahkan kakinya. Namun Raiden tidak peduli, berteman selama beberapa generasi tidak cukup. Aku mau klan Raksono kalian melakukan perintahku untuk generasi yang akan datang. Ini Rustandi berada dalam posisi yang sulit, dia mencoba bernegosiasi, bagaimana kalau aku saja. Aku akan mengikutimu sebagai pengawalmu. Biarkan kamu menjadi kakakku. Raiden menarik talinya, melihat hal ini, Rustandi mengira Raiden setuju dan hendak mengucapkan terima kasih. Mendadak Raiden berkata lagi, aku akan melepaskanmu dan memberimu tiga hari untuk datang ke lembah Raja Obat bersama seluruh klanmu menemuiku. Kalau tidak, di titik ini, Raiden berhenti, menunjuk reruntuhan di belakangnya dan berkata, eh lanjutnya giliran klan Theo sekalian. Mendengar ucapannya, Rustandi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, bahkan jika seluruh klan Raksono bertarung bersama, mereka tetap tidak mampu menahan satu serangan Raiden. Karena Raiden telah berbicara demikian, Rustandi tak memiliki pilihan selain memimpin kerumunan untuk pergi, tak tahu apa yang harus dia katakan pada ayahnya sesudah kembali. Bantuan yang dia berikan pada Kaisar Hastinapura kali ini mendatangkan kerugian yang sangat besar, bukan cuma tidak mendapatkan apa-apa, namun juga melibatkan seluruh klan. Hei, di mana Tuan Muda Bimasena? Rustandi bertanya, ingin meminta kompensasi pada Kaisar Hastinapura, kalau tidak, kerugiannya akan sangat besar. Sudah kubunuh. Raiden mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah mayat tanpa kepala yang tergeletak di tanah, itu dia. Empat jenderal itu pergi dengan tergesa-gesa, jadi mereka tidak sempat membawa tubuh Arjuna yang terpisah dengan kepalanya, mati dengan tragis di tempat. Rustandi kembali kaget saat melihatnya, Taki menyangka keluarga Bimasena telah musnah seluruhnya, uh, sepertinya ada orang yang lebih buruk dariku. Sekarang Rustandi merasa lebih percaya diri untuk kembali dan bicara dengan ayahnya. Bagaimanapun juga, putra Kaisar Hastinapura mati di tempat, dia bisa dibilang cukup beruntung bisa kembali dan membujuk klan mereka untuk menyerah. Kalau gitu, bolehkah aku meminjam mayatnya? Rustandi kembali mengajukan permintaan aneh. Suka-sukamu. Raiden berbalik dan berjalan kembali. Rustandi mengambil kepala Arjuna di tanah, mengatakan tanpa daya, Sobat Bimasena, semua ini karenamu, aku tidak punya pilihan selain meminjam kepalamu dulu. Dia berencana membawa kepala Arjuna kembali untuk melapor pada ayahnya. Sekarang, klan Raksono terjebak di antara dua pilihan, mereka cuma bisa memilih satu. Yaitu mengikuti Kaisar Hastinapura untuk melawan Raiden sampai akhir. Atau melakukan perintah Raiden dan memimpin seluruh klan untuk menyerah. Guru, kamu biarkan mereka semua pergi, kamu tidak takut mereka tak akan pernah kembali. Melihat ini, Raffi sedikit gelisah, merasa setidaknya Raiden harus menyandera beberapa orang, jika membiarkan mereka semua kembali, bukannya ini sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Bukan masalah, Raiden berkata tegas, aku sudah meninggalkan jejak pada mereka, mudah menemukan mereka. Tujuan utama membiarkan pihak lain kembali adalah agar Raiden tahu di mana tempat persembunyian klan Theos. Bab 860 menciptakan keajaiban. Kembali lagi ke lembah Raja Obat yang hancur. Para hadirin yang berada di tempat kejadian juga sudah mulai mengucap selamat tinggal dan pergi. Bagaimanapun juga, seluruh lembah Raja Obat sudah hancur, sehingga acara pernikahan tak bisa diteruskan, bahkan untuk jamuan makan pun dikhawatirkan mereka tak akan bisa duduk bersama di meja. Apalagi putra kedua Kaisar Hastinapura mati di sini, mungkin orang. Kaisar Hastinapura akan datang sebentar lagi untuk melakukan pembunuhan berdarah. Di sini, mereka cuma orang biasa, entah itu Raiden atau Kaisar Hastinapura, mereka tak sanggup menyinggung salah satu di antaranya, lebih baik pergi tepat waktu agar tak ikut. Tuan Orpan, lembah Raja Obat sepertinya sedang sibuk, jadi kami tidak akan mengganggumu. Benar Maha Dewa Orpan, aku harus pergi, aku mendapat telepon mendesak dari rumah. Keluargaku juga ada yang melahirkan, jadi aku harus segera pulang untuk menengok, selamat tinggal. Melihat ini, Raiden menyunggingkan senyum dan menggoda, kenapa buru-buru pergi. Kalian tidak mau obat Dewa Abadi. Hahaha. Semua orang mengendus, kami tidak berani menginginkan obat Dewa seperti itu, cuma kamu yang layak mendapatkannya Maha Dewa Orpan. Melihat semua orang sudah memutuskan untuk pergi, Raiden pun tidak memaksa mereka untuk tetap tinggal, membiarkan mereka pergi agar tidak mengganggu dirinya. Tuan Orpan, meski Petrus juga takut mendapat masalah, namun dia berterima kasih pada Raiden karena sudah menyelamatkan nyawanya, saat akan berpisah, dia memberikan nasihat yang baik, kalau boleh menyarankan, sebaiknya kamu juga pergi dari sini. Pergi. Raiden kaget, aku barusan tiba, kemana aku harus pergi. Kembalilah ke Tarakanita, kembali ke Istana Negara. Petrus mengatakan, sekarang, di seluruh dunia, aku cemas cuma Istana Negara yang bisa melindungimu, selama kamu tinggal di Istana Negara dan tak keluar, bahkan Kaisar Hastinapura, tidak bisa menyakitimu. Dia tidak akan berani membawa pasukannya ke ibu kota untuk menangkapmu. Raiden terkeke dan berterima kasih pada Petrus atas kebaikannya, namun, bahkan jika pasukan Kaisar Hastinapura datang ke kota saat ini juga, apa yang perlu ditakuti Raiden? Selusin hewan raksasa Kraken yang bisa digunakan sebagai pasukan ribuan kuda bahkan bisa Raiden kalahkan cuma dengan satu serangannya saja. Kecuali Kaisar Hastinapura bisa mendatangkan prajurit dan jenderal kahyangan dari langit, kalau tidak, Raiden bahkan tak akan mengerutkan keningnya. Uh, baiklah. Melihat Raiden tidak peduli, Petrus tidak mengatakan apa-apa lagi, kalau gitu Tuan Orpan, jaga dirimu baik-baik, selamat tinggal. Sesudah mengantar banyak tamu, cuma orang-orang dari lembah Raja Obat yang tersisa di tempat kejadian, Raiden memandang mereka dengan tatapan tajam. Meski ingin memarahi Raiden karena menghancurkan tempat mereka, membuat mereka harus meninggalkan kampung halaman, namun tak ada yang berani bicara. Sebaliknya, Raiden malah membuat pengumuman di waktu yang tidak tepat, mulai sekarang, lembah Raja Obat berada di bawah penguasa baru. Penguasa baru lembah Raja Obat adalah aku Raiden. Aku akan membawa lembah Raja Obat kembali ke puncak dunia. Apa? Saat ucapan Raiden terlontar, orang-orang dari lembah Raja Obat kaget sekaligus marah, namun tidak berani mengatakan apa-apa. Beraninya bicara tentang kembali ke puncak dunia. Sekarang, seluruh lembah Raja Obat bahkan sudah dihancurkan oleh Raiden sendiri, masih bermulut besar. Membangun kembali lembah Raja Obat merupakan proyek yang besar dan mungkin tidak bisa diselesaikan dalam 3 hingga 5 tahun, belum lagi fakta jika Gucci semesta telah padam di saat kritis ini, yang bahkan lebih buruk lagi. Jangankan kembali ke puncaknya, bisa kembali ke tingkat yang sama saat lembah Raja Obat mengasingkan diri saja menjadi pertanyaan. Huh! Raja Lembah mencibir, meski dia juga mengakui kekuatan Raiden jauh di luar imajinasinya. Tetapi merebut kekuasaan langsung, apakah menurutnya dia udara? Agar lembah Raja Obat muncul kembali ke dunia, dia membuat rencana untuk waktu yang lama dan mengorbankan banyak hal, bagaimana dia bisa menyerahkan kekuasaannya begitu saja. Meski lembah Raja Obat sudah hancur, Raja Obat tak akan pernah bekerja sama. Namun semua hal ini, dibandingkan dengan Gucci semesta, tak seberapa. Saat ini, yang lebih mendesak bagi Raja Lembah merupakan mencari tahu kenapa Gucci semesta telah padam. Bagaimanapun juga, sekalipun lembah Raja Obat dihancurkan 10 ribu kali, itu bisa dibangun kembali, namun padamnya Gucci semesta sulit dipulihkan. Raja curiga padamnya Gucci semesta ada hubungannya dengan Raiden. Jika tidak, mana mungkin ini terjadi secara kebetulan. Raiden secara ajaib bisa selamat dari perapian, namun api murni di dalamnya menjadi padam. Sebelum Raja Lembah sempat bertanya. Pada waktu ini, Raiden melambaikan tangannya. Seketika, angin musim semi yang menyegarkan seolah menerpa wajah. Detik berikutnya, Gucci semesta menyala kembali. Api murni yang berkobar, mengeluarkan kekuatan misterius, memberi kehidupan pada segala sesuatu. Dengan ini, terjadi ledakan kegembiraan, di antara reruntuhan, bunga-bunga dan segala sesuatu dihidupkan kembali. Rumput dan pepohonan yang sangat banyak jumlahnya, seolah hidup, membentuk pavilion dan istana seperti yang mereka inginkan dan dengan sendirinya. Di tempat kejadian, seakan ada tangan takasat mata, yang mengutak-atik segala sesuatu dan menciptakan keajaiban. Seluruh orang kagum sekali lagi, seakan melihat film, seakan waktu di tempat kejadian dipercepat ratusan kali oleh sang pencipta. Seolah waktu terus berjalan dan dunia ini berubah. Namun nyatanya, ini cuma beberapa detik. Lembah Raja Obat yang baru terbentuk di hadapan semua orang. Bukan cuma dibangun kembali seperti baru, bahkan lebih megah dan menakjubkan. Semua orang merasa seperti berada di negeri dongeng, kaget setengah mati. Bab 861 sebuah ide. Gejolak besar di depan mata, sesaat setelah, semua orang terkejut melihatnya, sekarang ragu setelah kehidupan kembali. Hal ini tentu saja bertentangan dan tak logis, seolah seseorang seperti menciptakan keajaiban dengan tangannya sendiri. Lembah Raja Obat yang baru bukan cuma jauh lebih baik dari sebelumnya, bahkan lebih seperti istana peri, sangat menakjubkan. Astaga! Apakah aku bermimpi? Ini, ini, ini. Lembah Raja Obat kembali lagi. Dari reruntuhan, jadi seperti ini. Ini bahkan lebih mewah dibanding lembah Raja Obat sebelumnya, aku tidak percaya ini nyata, mungkinkah ini ilusi? Astaga! Apakah Tuan Orpan sungguh dewa? Ini sulit dipercaya. Semua orang mengira ini cuma ilusi, mereka semua berlari kembali ke Aula, menyentuh ukiran balok dan lukisan di istana dengan tangan mereka sendiri, terasa nyata saat disentuh dan masih hangat. Sungguh menakjubkan. Semua yang ada di sini, seperti jatuh dari langit. Gucci semesta juga kembali menyala. Semua tanda sepertinya mengarah pada fakta kalau Lembah Raja Obat sungguh lahir kembali. Semua orang menceritakan pada Raja Lembah dengan sangat antusias dan bersemangat, secara sadar atau tidak sadar melirik ke arah Raiden, karena tahu jika semua ini ulahnya. Para murid yang barusan punya banyak keluhan terhadapnya namun tidak berani bersuara, kini cuma bisa bedecak kagum. Ini adalah ciptaan dewa. Lembah Raja Obat tak akan kesusahan untuk bangkit kembali dengan bantuannya. Meski di depan Raja Lembah, seluruh orang tak berani mengakuinya, namun pada titik ini, di hati sernuah orang, keberadaan Raiden tampaknya sudah menggantikan Raja Lembah. Bahkan jika posisinya diubah saat ini juga, semua orang akan setuju, tidak ada yang akan menentang. Bagaimanapun juga, kekuatan Raiden jelas bagi semua orang. Sebelumnya, saat Lembah Raja Obat ditekan oleh Putra Kaisar Hastinapura dan kelompok mahluk suci dari klan Theos, Raiden lah yang muncul untuk menghadapi mereka. Dan sekarang, sesudah Lembah Raja Obat hancur, Lembah Raja Obat yang baru, lahir dalam sekejap mata, lagi-lagi Raiden yang melakukannya. Selain itu, Raiden merupakan murid, pewaris Raja Obat lama, walaupun lebih hebat dan punya reputasi yang baik. Menjadi Raja Lembah yang baru, sepertinya tidak akan ada yang keberatan dengan Raiden. Wow, guru, kamu. Raffi juga sangat kaget. Pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, bisa diselesaikan Raiden cuma dalam beberapa detik. Terlebih lagi, Raiden melakukan seluruhnya di depan publik, seolah trik sulap yang, sedikit demi sedikit, Lembah Raja Obat yang baru, muncul kembali di dunia. Hal ini bahkan tak bisa disebut seperti keajaiban, ini merupakan sebuah metode dewal. Meski Raffi tahu guru mampu menghidupkan kembali orang mati, namun dia tak pernah menduga jika gurunya juga dapat membangun kembali bangunan atau barang-barang yang hancur. Guru, mungkinkah kamu benar-benar dewa yang turun ke bumi? Raffi bertanya dengan tak percaya. Ini cuma kemampuan kecil. Raiden berbicara dengan santai. Apa yang baru saja terjadi, sebenarnya bukan kemampuan Raiden, melainkan api murni dalam guci semesta yang memicu kehidupan segala sesuatu untuk tercipta sesuai dengan yang mereka inginkan. Manusia bisa memakai alat untuk membuat dan merubah dunia dengan kondisi yang terbatas, menjadi tangan Tuhan, tentu saja juga bisa mengerjakan hal yang sama, bahkan lebih baik. Jangankan membangun kembali lembah Raja Obat, membuat sebuah kota, negara, arah, bahkan mengubah permukaan bumi, cuma sebuah pemikiran. Bagaimanapun juga, gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia ini, sampai setiap tanaman serta pohon di dunia ini diciptakan oleh Yang Maha Agung, bukan manusia. Dan manusia tentu saja cuma memakai karunianya untuk membentuk kembali dunia saat ini. Dalam menghadapi dunia ini, tentu saja Yang Maha Agung mampu menghancurkannya dan menghidupkannya kembali. Hanya saja, orang normal tak dapat memegang lapisan kekuatan misterius ini, namun api murni di dalam Gucci semesta bisa. Tentunya, Raiden bisa memanfaatkan kekuatan ini, ini juga merupakan jalan keluar dari kematian, dia hampir mati di dalam Gucci semesta. Seperti kata pepatah, jika seseorang selamat dari bencana besar, dia akan diberkati di kemudian hari. Sesudah mencampurkan api murni serta kekuatan alami, Raiden juga memiliki kreativitas yang luar biasa untuk merubah kenyataan. Bagaimana pertimbangan kalian tentang apa yang barusan ku katakan? Raiden mengulang kembali hal yang sama, siapa yang tidak setuju aku menjadi penguasa lembah Raja Obat yang baru? Mendengar pertanyaannya, para murid lembah Raja Obat memandang Raja Lembah yang lama, melihat jika wajahnya yang jelek dan gemuk, mendadak berubah. Rupanya api murni juga mempengaruhi semua orang yang ada di sini. Raja Lembah yang penampilannya berubah, bentuk tubuh bahkan kepribadiannya karena pemurnian dan pengujian obat-obatan, secara bertahap membaik, kembali normal. Ibu, kamu. Aprilia menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Raja Lembah yang sebelumnya gendut yang jelek, lambat laun menjadi wanita cantik yang anggun, temperamennya juga luar biasa, seperti orang yang berbeda. Namun saat ini, Raja Lembah sendiri tidak menyadari perubahan drastis yang dia alami, namun sesudah kembali normal, dia menyadari kenyataan dan mengakui Raiden sebagai orang yang lebih memenuhi syarat dibanding dirinya untuk menjadi Raja Lembah dari Lembah Raja Obat. Raiden, kamu menang, Lembah Raja Obat, milikmu. Bab 862 Penyucian Api Murni. Kalian kenapa melihatku begitu? Tidak seperti biasanya, Raja Lembah berinisiatif untuk memberi jalan kepada orang lain, membuat seluruh orang melihat dirinya dengan bingung. Kelihatannya tidak mengenali dirinya lagi. Artinya, Raja Lembah sudah kembali normal, pikirannya tenang, jika biasanya, berani melihat dirinya dengan tatapan ragu, dia sudah mencongkel mata lawannya. Yang mulia Raja Lembah, apakah kamu sungguh Raja Lembah? Anjir, aku hampir lupa, penampakan asli yang mulia Raja Lembah. Alamak, dia sungguh berubah kembalil. Yang mulia Raja Lembah telah kembali ke penampilan semula. Setelah para murid Lembah Raja Obat bereaksi, terjadi keributan. Bul, Aprilia tak kuasa menahan tangis kegirangan, rasanya ibu yang sebelumnya sudah kembali. Hanya Witi, yang masih ada keraguan mengenai hal ini, melihat semua dengan tatapan datar. Di waktu ini, Raja Lembah juga mendapat firasat akan sesuatu, dia segera berkaca ke cermin air, terlihat wajahnya dulu, bahkan dia hampir tidak kenal dengan dirinya. Ini, ini, apa ini sungguh aku? Raja Lembah juga tercengang, kemudian air mata terus mengalir membasahi mata. Aku hampir lupa seperti apa rupaku sebenarnya. Sekarang, para tetua Lembah di Lembah, mereka semua mengatakan, sudah ku bilang, Raja Lembah dulunya sangat cantik, sangat disayangkan demi pengembangan Lembah Raja Obat, dia coba obatnya sendiri, saat itulah tampilannya jadi begitu. Walaupun sekarang sudah lebih tua, namun pesonanya masih tetap ada. Selamat kepada Raja Lembah, selamat kepada Raja Lembah. Seluruh orang memberi selamat satu demi satu. Tidak pernah terpikir, Lembah Raja Obat membuka pintu ke dunia, ada keterkejutan luar biasa. Tampaknya karena bantuan Raiden, dia bertindak, sungguh membawa perubahan besar pada Lembah Raja Obat. Raiden, apa kamu menyembuhkanku? Raja Lembah menanyakan lagi dengan heran. Karena api murni dalam tubuh dari Gucci semesta, menyucikan semua di sini. Raiden mengatakan, karena kamu sudah mencoba obat, terlalu banyak racun yang tersimpan di dalam tubuh, karena itulah bentuk tubuhmu berubah drastis, secara bertahap memburuk. Tetapi racunnya sudah terbakar habis oleh api murni, tentu saja akan kembali normal. Sambil berkata, Raiden kemudian mengatakan kepada seluruh orang di sekeliling, bukan hanya Raja Lembah, semua tubuh kalian juga sudah disucikan. Dengan kata lain, di lokasi semua orang seperti terlahir kembali, jadi sehat dan kuat. Makanya, aku merasa segar, kelihatannya ada kekuatan yang tak ada habisnya. Benar. Aku mempunyai luka lama dan penyakit rahasia, sekarang sudah sembuh total. Benar-benar ajaib, benar-benar ajaib. Semua orang lembah Raja Obat, segera memeriksa tubuh, rupanya bebas dari penyakit dan luka, ini seperti kehidupan baru. Haha, jadi bisa dikatakan, rombongan penonton tadi, melewatkan peluang bagus untuk menyucikan tubuhnya. Rafi hanya bisa tertawa. Raiden mengangguk. Sekelompok orang yang menonton keributan sepanjang hari itu, pada akhirnya, demi melindungi diri sendiri melewatkan kesempatan untuk disucikan dan lahir kembali. Bagi orang awam, efeknya dapat menambah 10 tahun usia hidup. Hmm. Tidak heran aku merasakan sekujur tubuhku, semuanya penuh kekuatan. Rafi menggerakkan tangan dan kakinya, perubahan misterius pada tubuh, sangat misterius, bahkan dia sedikit tidak sabar mau mengikuti gurunya mempelajari beberapa jurus. Sekarang, bahkan Raja Lembah harus mengakui, dia jauh lebih rendah dari Raiden, bahkan jika ayahnya kembali, mungkin harus turun tahta Derni seseorang yang layak mendapatkan kehormatan. Kelihatannya, ayahku sudah menemukan penerus yang lebih baik dariku. Raja Lembah mengatakan dengan gembira, lembah Raja Obat ada di tanganmu, juga akan berkembang lebih pesat. Mengenai pengaturan ayahku agar kamu menikah denganku, itu juga pasti salah paham, mungkin maksudnya, biarkan kamu menikahi putriku. Raja Lembah normal kembali, dia juga jadi lebih masuk akal, meski mereka mempunyai senioritas yang sama satu sama lain, tapi usianya sangat jauh. Sambil berkata, Raja Lembah mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah putri-putrinya, ini kedua putriku. Pilih saja satu. Saat perkataan ini terdengar, adegan itu kembali dikejutkan, para murid. Juga tak menyangka, pernikahan kedua belah pihak, dari sebelumnya dengan Raja Lembah, diganti untuk menikahi putri Raja Lembah I. Tampaknya hari ini, tetap harus menikah dengan salah satu dari merekal. Tapi tunggu. Segera, seluruh orang menyadari masalah besar lainnya dari mana Raja Lembah mendapatkan dua putrinya. Bukannya cuma Aprilia. Mendadak, tatapan semua orang, semua orang fokus pada Witi dengan kaget. Putri lain yang dituturkan oleh Raja Lembah, apa merujuk padanya? Kak, Aprilia pun melihat ibu dengan heran. Melihat ini, Witi mencibir, mana bisa aku menikah? Raja Lembah mengatakan sambil menyunggingkan senyum main-main, bukannya kamu seorang perempuan. Mengapa kamu tidak bisa menikah? Aku pembunuh. Kata Witi tegas. Aku sudah lama meninggalkan segala hal duniawi. Semua ini, tentu saja termasuk jenis kelamin, usia dan status. Ada apa? Raffi sedikit bingung. Dia, bukan seorang wanita. Sejak bertemu di Loyola, bunga idola Atalarik ini, Raffi juga sangat terpesona. Bukan hanya kecantikannya saja, ada juga temperamen uniknya yang beda dengan wanita biasa. Tapi sekarang, sesudah mendengarkan percakapan aneh antara keluarga Raja Lembah, Raffi mengalami sedikit gangguan dalam pandangannya. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang dia pria. Hem. Aprilia akhirnya mengaku, dia adalah saudaraku, jenis kelamin pria. Saat perkataan ini terdengar, orang dalam dilembah, tidak terkejut. Sebaliknya, Raiden dan orang luar lainnya, mereka semua kaget. Sejujurnya, kemampuan Witi yang mengacaukan asli dan palsu, sungguh mengagumkan, bahkan Raiden, tidak pernah ragu jenis kelaminnya sebelumnya, dan tak pernah terpikir sampai sana. Ah, aku buta. Raffi muak saat melihat orang ini lagi. Orang dalam pikirannya, wanita sempurna seperti Dewi, ternyata seorang transgender. Aprilia memberi penjelasan, kakak menderita gangguan kognitif gender sejak dia masih kecil. Rupanya, Witi dipengaruhi oleh kekerasan ibunya sejak kecil, muncul gangguan kognitif tentang jenis kelamin sendiri, selalu menganggap dirinya sebagai perempuan, ketika dewasa, dia kabur dari lembah Raja Obat, resmi bergabung dengan organisasi Seribu Wajah, sebuah organisasi misterius yang memelihara pembunuh. Hanya di tempat istimewa itu, tidak ada yang akan peduli dengan jenis kelaminnya, dia bahkan bisa jadi apapun yang dia inginkan, Seribu Wajah dan Seribu Penampilan. Cukup. Aku tidak sakit. Teriak Witi, memotong perkataan adiknya, pembunuh, jenis kelaminnya netral. Raiden, terima kasih sudah menolong lembah Raja Obat, tapi tidak mungkin aku bisa menikah denganmu. Witi berkata sambil melirik adiknya lagi, berkata, karena ini adalah pengaturan kakekku, adikku bisa dijodohkan denganmu. Tapi jika kamu berani mengecewakan dia, aku tak akan lepaskan kamu. Bab 863 Pil Saiyan Tidak Sempurna. Menghadapi kondisi khusus ini, Raiden tidak bisa menahan tawa. Pertama ada seorang perempuan gendut tua dan jelek, sekarang transgender. Sekalipun mau menikah, juga tidak mungkin menikahinya. Raiden, tak berdaya, dalam hati memikirkan, apa lembah Raja Obat ini masih ada orang normal. Melihat Aprilia yang lembut, dia dibesarkan di lingkungan ini, sisi gelap seperti apa yang akan terjadi. Topik ini, stop di situ. Raiden akhirnya, berkata, guru baru saja meminta aku untuk melindungi lembah Raja Obat. Aku tidak diminta untuk menikah dengan siapapun. Segera sesudah kalimat ini muncul, suara diskusi juga makin kecil. Di waktu ini juga, semua orang merasa curiga, melihat bagaimana Raiden menolak dengan begitu sederhana dan rapi, apa dia tidak tertarik dengan Aprilia. Tapi sekali lagi, Aprilia punya tampilan bagus, dia bisa dikatakan sebagai salah satu wanita tercantuk. Adakah yang bisa menolak ini? Atau, fetis Raja Lembah Orpan, agak istimewa, atau jatuh cinta dengan Raja Lembah sebelumnya. Melihat gurunya sudah memutuskan, suasana jadi sedikit canggung, Rafi pun berdiri tepat waktu saat ini, mengubah topik. Oh ya, guru, tadi kamu bilang kamu datang ke Lembah Raja Obat, mau? Beri aku pilsayan, yang mengubah diriku sepenuhnya. Sambil berakat, Rafi melihat penuh harap dan mengatakan, sekarang guru sudah jadi Raja Lembah yang baru, apa? Pilsayan. Mengungkit topik ini, rupanya menarik perhatian semua orang di lokasi. Dibandingkan dengan permasalahan perkawinan keluarga Raja Lembah, ini harta karun lembah, menyangkut semua orang. Di waktu ini juga, sesudah semua orang mendengar apa yang dikatakan Rafi, mereka tidak bisa senyum ironi. Mereka berpikir, bocah ini bermulut besar, aku pikir pilsayan adalah kangkung, bisa dengan mudah diberikan. Mana bisa dengan mudah ditempah. Jangankan orang luar seperti Rafi, bahkan seluruh lembah Raja Obat, tidak banyak orang yang sudah melihat obat pilsayan. Kalau tidak, semua orang lembah Raja Obat sudah membangun fondasi di tubuh, sudah menjadi paling kuat di dunia, tak perlu bersembunyi di sana-sini, menutup diri dari dunia. Sebagai tiga obat mandra guna lembah Raja Obat, tingkat kesulitannya bisa dibayangkan. Dan bahkan obat ajaib yang menyembuhkan segala penyakit yang dipromosikan oleh Raiden, ini juga merupakan versi sederhana yang dibuat oleh Raja Obat lama. Pil origin yang sebenarnya, jika diminum sekali, akan terbebas dari penyakit dan segala bencana sepanjang hidup, pil origin yang diproduksi secara massal di pasaran, mustahil punya efek seperti ini. Pil saian, aku juga sudah coba buat, kata Raja Lembah, tapi gagal berkali-kali. Meski penempaannya agak berhasil pada akhirnya, tapi tidak ada yang sempurna, efek sampingnya sangat jelas. Alasan mengapa penampilan Raja Lembah berubah drastis berkaitan erat dengan dia yang mencoba berbagai sampel pil saian yang belum sempurna. Kemudian, Raja Lembah memerintahkan orang-orang, membawa pil saian rusak yang dia buat, mau Raiden mencicipinya. Setelah melihat pil saian dalam legenda, tampak seperti gosong. Memancarkan bau yang menyengat, Raffi hanya mengerutkan keningnya, dalam hati memikirkan kalau minum obat ini bukannya kena racun. Dan sesudah mengetahui penampilan Raja Lembah yang berubah drastis ada hubungan dengan pil saian, gairah Raffi juga langsung loyo secara mendadak. Kalau sesudah meminumnya, jadi tua dan jelek, lebih baik aku tidak ambil resiko Raffi menyunggingkan senyum canggung, lebih baik tidak menyesal nantinya. Terlihat murid di sekeliling, mereka semua berteriak, kita bahkan belum dapat, kamu sudah mau menyerah. Obat ini, tahukah kamu Raja Lembah sudah bekerja keras dan berkorban seberapa banyak? Kamu mau juga tidak akan bisa dapat dengan gampangi. Raiden memegang obat itu, setelah pemeriksaan singkat, dia menyunggingkan senyum dan mengatakan, panasnya tidak tepat. Alasan gagal dan kenapa mengandung racun yang sangat besar, justru karena selama pemurnian, panasnya tidak stabil. Membuat obat, faktanya, prinsipnya sama dengan masak, jika panas tidak bisa dikendalikan, tidak peduli seberapa bagus bahan-bahannya, makanan tidak akan enak. Jika api terlalu kecil, tidak matang, jika terlalu besar, bisa gosong. Pilsayan ini, rupanya panasnya terlalu tinggi, hal ini mengakibatkan kotoran tidak dapat dibuang. Racun terakumulasi di obat, sesudah orang meminum, tentu saja mempunyai efek samping. Untungnya Raja Lembah fisiknya beda dengan orang biasa, kalau orang biasa, seperti Raffi, jangankan membangun fondasi, bahkan tidak akan bisa hidup dengan mudah. Memangnya aku tidak tahu. Raja Lembah menggeleng tak berdaya. Tetapi api murni di dalam diri Gucci semesta, mana bisa manusia fana mengendalikannya. Dengan kata lain, Lembah Raja Obat memakai Gucci semesta untuk membuat obat, sungguh acak, melihat sifat api murni, tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Ini seperti bercocok tanam dan berharap pada cuaca, manusia mana bisa mengatur cuaca. Pergi, siapkan bahan pilsayan. Perintah Raiden, kamu mau buat sekarang. Raja Lembah mendengarkan hal tersebut, agak tercengang. Betul. Kata Raiden, api murni Gucci semesta, sepenuhnya di bawah kendaliku. Aku mau membuat-membuat pilsayan sempurna, memberikannya pada muridku. Apa? Kendalikan api murni. Semua orang Lembah Raja Obat mendengarkan hal tersebut, mendadak kaget, juga tidak percaya. Api murni yang ada di Gucci semesta, mana bisa dikendalikan? Dalam mimpi pun tidak bisa. Mana bisa? Raja Lembah tampak tertegun, tapi kemudian berpikir lagi, saat api padam, kemudian semua hal terjadi kembali, apa berhubungan dengan Raiden. Bab 864-3 Obat 1 Gucci. Langsung, orang-orang menyiapkan berbagai bahan alam untuk membuat pilsayan. Di Lembah Raja Obat selalu cukup bahan alam yang dibutuhkan. Bahkan dekat Gucci semesta, tempat cakra paling kuat, bisa diambil dengan mudah. Orang-orang sudah dengar kalau Raiden sudah menguasai api murni Gucci semesta dan bisa membuat obat dengan sempurna, mereka mau melihat kehebatan itu secara langsung. Kemudian, mereka cukup kumpulkan bahan untuk 3 obat mandraguna utama, setelah siap, biar Raiden yang urus sisanya. Kalau 3 obat mandraguna keluar berturut-turut, itu pasti mengejutkan. Raja Lembah Orpan, ini bahan pil origin. Ini bahan untuk pil Lazarus. Ini bahan untuk pil sayan. Waktu Raiden melihatnya, dia langsung saja masukkan ke 3 obat mandraguna itu ke Gucci. Orang-orang di sekitar memandangnya dengan penuh kekaguman. Apa mau buat 3 obat mandraguna sekaligus? Raja Lembah bertanya keheranan, tapi 3 obat ini perlu panas yang beda. Mana bisa dimasukkan ke Gucci bersamaan? Ini seperti memasak 3 masakan yang berbeda dengan cara memasukkan semua bahan ke satu panci dan menggunakan api yang sama untuk memasak semuanya, kalau begitu jadinya masakan tidak jelas, kan? Mencampur 3 bahan obat mandraguna bersamaan itu cuma buang-buang bahan, kemungkinan nanti tidak bisa dipakai semua. Mendengarkan hal tersebut, para murid dalam sadar dengan kesalahan itu dan mulai bingung. Bahkan kalau Raiden memang menguasai api murni, bagaimana caranya membuat 3 pil yang butuh suhu berbeda dengan api yang sama? Cara membuat obat yang menakjubkan dan susah diterima nalar. Aku punya cara tersendiri. Raiden tetap motot pakai caranya sendiri, lalu dia mulai membuat obat-obat itu. Karena Raiden bisa mengendalikan api murni dengan baik sampai dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Lagi pula, api murni sudah menyatu ke tubuh Raiden, sudah jadi satu dengannya, sudah seperti tangannya sendiri, mau mengutur suhunya pun mudah. Dia cuma membuat 3 obat mandraguna yang beda di waktu bersamaan, dia bisa membuat 3 suhu berbeda untuk 3 obat mandraguna itu. Bahkan 100 obat ajaib sekalipun, Raiden yakin dia bisa membuatnya dengan api yang sama. Lihat itu, api murni di dalam guci jadi beberapa lapis. Ketika pembuatan obat mandraguna dimulai, para murid lembah bisa melihat kejadian yang menakjubkan. Mereka tak pernah menyangka ada yang seperti ini. Api yang menyala di waktu sama yang terdiri dari beberapa lapis untuk membuat pil yang berbeda. Api itu seakan terbentuk sendiri untuk menjalani tugas masing-masing. Pengendalian api murni itu membuat kaget orang-orang yang menonton. Apa api murni benar bisa jadi berlapis? Bisa begini? Ya. Sungguh gila tidak cuma mengendalikan api, tapi juga bisa mengatur suhu sampai tingkat paling tinggi. Raja lembah juga kaget. Nyala api di guci itu juga sangat stabil, bahkan tidak ada yang suhunya tidak sesuai, api itu seakan sudah jadi pelayan Raiden yang sangat patuh pada tuannya. Ini. Sungguh menakjubkan sekali, ya. Kamu sungguh mengendalikan api murni. Bahkan sampai begini. Raja lembah melihat ke arah Raiden dengan tatapan tak percaya, dia jadi kepikiran, di mana ayahnya bisa menemukan pewaris sehebat Inil dia benar-benar menakjubkan. Kalau saja dia 20 tahun lebih muda, dia pasti akan bergantung pada pria itu. Ini membuat Raja lembah mau dia menikahi anaknya jadikan Raiden anaknya. Baiklah. Semuanya cepat bubar. Raiden mengangkat kepalanya, memasukkan sisa bahan ke guci, membuatnya dengan pelan, setelah 3 hari, pil-pil ini akan siap. Apa tidak kamu jaga? Orang-orang kaget lagi. Membuat obat mandraguna itu harus hati-hati dan dijaga, supaya tidak gagal. Tentu tidak, Raiden dan api murni sudah menyatu, jadi buat apa dijaga. Orang-orang yang mendengarnya kaget, mereka terpana dengan cara membuat obat Raiden yang membuat orang-orang kaget. Kemudian, orang-orang menunggu dengan sabar selama 3 hari untuk hasilnya. Mungkin Raja lembah yang baru cuma bisa pamer kekuatan dan tak bisa melakukan hal lain. Tapi, meski gagal, mampu memisahkan api tadi sudah termasuk dalam keterampilan magis, bahkan Raja Obat yang lama tidak bisa melakukannya. Orang-orang pun mulai pergi. Tapi Raffi ngotot mau tetap di tempat itu dan menonton, lagi pula, salah satu obat mandraguna yang dibuat, pil-sayan, mau dia ambil, dia harus benar bebar memperhatikannya, jangan sampai ada yang salah. Guru, kalian pergi saja dan istirahat, Raffi menyandar ke sebuah pohon besar, cuma tiga hari kan, aku bisa. Raiden pun pergi membiarkan muridnya itu. Junior, ikuti aku. Raja lembah juga mengganti nama Raiden, mereka berdua sekarang junior-senior, mari ku perlihatkan lembah Raja Obat. Raja lembah juga memanggil dua orang putrinya, dia mau mengobrol dengan Raiden tentang menikahi putrinya, yang manapun pilihan Raiden. Tapi Witi tidak mau ikut dan malah pergi ke tempat seniornya. Aku mau tahu, bagaimana lengan senior Hermanto yang patah bisa sembuh. Kalau gejalanya masih berlanjut, bisa minta tolong pada Raiden supaya bisa dirawat lagi. Bab 865. lima tiga hari kemudian. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pagi saat obat mandraguna dikeluarkan, sekelompok murid lembah Raja Obat sudah siap menunggu di depan Gucci semesta. Hei, apa Raja Lembah baru ini kemampuan membuat obatnya bagus? Membuat tiga obat bersamaan, apalagi tiga obat mandraguna lembah, ini baru pertama kalinya ada yang seperti ini. Aku rasa, meski dia bisa pun, cuma satu yang benar-benar jadi, tidak mungkin ketiganya bisa jadi. Jangan lupa, menurut cara pembuatan pil, tidak mudah dan perlu keberuntungan yang besar untuk bisa membuat. Pil-pil itu, seperti pil Rasukroh, perlu keberuntungan yang tidak main-main untuk bisa membuatnya. Mau bagaimanapun juga, Raja Lembah baru ini benar-benar kuat, dan dia bisa mengendalikan api, benar-benar hebat. Aku jadi mau masuk ke Gucci semesta dan mencoba sendiri. Orang-orang mulai membicarakannya, tapi banyak yang tidak yakin dan beranggapan pil itu tidak akan berhasil berhasil. Raffi sudah berjaga tiga hari tiga malam dan tidak melihat adanya hal yang tidak biasa. Tapi saat melihat orang-orang itu, dia mengatakan, aku berani bertaruh, kalau tiga pil itu pasti berhasil dibuat. Setelah dia bilang seperti itu, orang-orang pun kaget. Mereka semua melihat ke arah Raffi, mereka hampir tidak ingat kalau Raffi itu murid Raja Lembah baru. Kalau hal yang mereka obrolkan tadi sampai dilaporkan oleh muridnya itu, bisa gawat. Kemudian, mereka pun berusaha menarik perkataan mereka dan mengatakan, Kak Chandra, kamu itu tidak bermaksud meragukan Raja Lembah Orpan, tapi pembuatan obat mandraguna Raja Lembah Orpan itu agak terlalu hebat untuk kami. Benar, kami ini bukan apa-apa kalau dibandingkan Denan Raja Lembah Orpan yang bagai dewa, kami tidak mengerti, tapi kami yakin obat mandraguna itu bisa jadi li. Siapa yang berani membuat kalau obat mandraguna Raja Lembah Orpan akan gagal? Ngawur! Waktu Gucci dibuka nanti, aku yang akan jadi orang pertama yang makan pil itu. Aku yakin obat mandraguna Raja Lembah Orpan walau buruk sekalipun, pasti akan lebih baik dari obat mandraguna Raja Lembah yang belum lengkap, kan? Seketika, ada beberapa keraguan tapi langsung tertutup oleh berbagai pujian. Meski bilang begitu, tapi sebenarnya mereka ragu, mereka harus melihat secara langsung untuk B.S.A. percaya. Raja Lembah Orpan datang. Seketika, ada orang yang teriak memberi tahu orang-orang. Datanglah Raiden dan Raja Lembah Senior. Hormat Raja Lembah Orpan. Semua orang membungku memberi hornat. Meski murid lembah masih tidak yakin dengan kemampuan membuat obat Raiden dan menganggap membuat tiga obat mujaran dengan satu Gucci itu tidak mungkin. Tapi, mereka masih mengakui Raiden sebagai Raja Lembah Baru dan memperlakukannya dengan hormat. Baiklah. Raiden menganggukkan kepalanya, kemudian maju ke arah Gucci semesta. Guru. Raffi berdiri dan ikut jalan, semua dalam keadaan baik. Raiden mengayunkan tangannya, lalu penghalang Gucci langsung hilang, orang-orang bisa melihat dengan jelas yang ada di dalamnya. Saat orang-orang melihat dengan baik, mereka semua kaget. Ada tiga obat mandraguna di dalam Gucci, saling menumpuk, di permukaan pilnya ada pola yang rumit dan jelas ini adalah buatan seorang pembuat obat. Ketika penghalang itu hilang, mendadak, tercium aroma obat mandraguna tercium dari Gucci, dan yang mencium pun merasa sangat segar dan santai. Dibandingkan sebelumnya, obat mandraguna yang berbau tajam dan tidak sempurna yang dimurnikan oleh Raja Lembah sebelumnya, ini jauh beda. Cuma dengan hal itu, orang-orang pun langsung merasa kepercayaan mereka meningkat. Mereka berhadap supaya akhirnya bisa melihat keajaiban. Bab 866 Pil Sayan. Pil, pil yang hebat. Hei, lihatlah, pola rumit di pil itu bukan sesuatu yang bisa orang biasa buat. Cuma lembah Raja Obat dan Master Trakiot yang paling hebat dalam membuat obat yang bisa melakukannya. Master Trakiot itu tetua yang benar-benar dihormati di lembah Raja Obat, diarekan Raja Obat lama, kemampuan membuat obatnya sungguh menakjubkan, bahkan Raja Obat lama saja kalah. Metode pembuatan obat Raja Lembah sebelumnya adalah dari bimbingan Master Trakiot. Tapi dengan kemampuan Master Trakiot saja, dia tidak berdaya kalau dihadapkan dengan api murni yang susah dikendalikan, dia cuma bisa pasrah soal keberhasilan pembuatan pil. Berhasil atau gagal dalam membuat obat, semuanya terjadi dengan acak. Melihat dia dibandingkan dengan Raja Lembah Orpan yang baru, Master Trakiot menjadi malu. Memalukan. Kata Master Trakiot aku ini lemah dan tua, kalau dibanding dengan Raja Lembah Orpan, aku bukan apa-apa. Sama sekali tidak sebanding. Ambil satu dari tiga pil itu dan akanku pelajari seumur hidupku. Master Trakiot bukannya sedang bersikap rendah hari, pagi tadi dia masih berpikir untuk menonton kehebohan. Tiga obat mandraguna dalam satu guci, semuanya jenis obat yang berbeda, dan cuma butuh tiga hari. Kalau benar-benar berhasil, dia akan makan guci semesta. Tapi, saat melihat tiga pil dalam guci itu, Master Trakiot langsung mengubah pikirannya dan langsung merasa terpana dengan kemampuan membuat obat Raiden. Dengan perkataan Master Trakiot, orang-orang pun sadar, tiga pil luar biasa ini bisa dibilang sebuah keajaiban, mereka langsung merasa kagum pada Raiden, Raja Lembah yang baru. Raja Lembah Orpan, tolong ajari kami ilmu membuat obatmu itu, Master Trakiot memohon dengan rendah hati. Benar, ajari kami. Murid-murid pun ikut memohon. Raffi yang melihatnya langsung menertawakan, hahaha, sekarang kalian lihat kehebatan guruku, kan? Kalian tadi berani meragukan kemampuan membuat obat guruku. Dasar tidak punya mata. Para murid lembah cuma bisa diam dengan wajah malu saat dimarahi Raffi. Junior, sungguh tak terduga, kemampuan membuat obatmu itu sungguh hebat. Senior Raja Lembah pun memujinya, aku tidak tahu tiga obat mandraguna itu. Apa bisa dikeluarkan? Raiden menekan Gucci dengan tangannya dan merasakannya, lalu mengatakan, hampir, bisa buka Gucci. Raiden mengayunkan tangannya, lalu kobaran api di Gucci semesta kembali padam. Orang-orang pun kaget saat melihatnya, tak terduga penguasaan api murni Raiden sudah sampai tingkat yang sangat menakjubkan, apinya menyala saat dia bilang menyala, dan padam saat dia bilang padam. Tak lama, ketiga pil itu meluncur seperti peluru, keluar dari Gucci dengan cepat, ke arah Raiden, berbaris seakan menunggu diperiksa. Di antaranya, obat putih, pil origin yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Obat hitam, pil saian yang bisa membuat terlahir kembali. Obat merah, pil Lazarus yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Raiden cuma memandangnya sebentar, lalu dia sudah tahu kalau ketiga pil itu sudah jadi bagus. Lalu, Raiden mengulurkan tangannya, dia ambil satu dan berikan pada Raffi, itu pil saian. Sehabis minum obat ini, kamu bisa menyerap dan berlatih saat itu juga, ada energi kuat di tempat ini, bisa membantumu menyerap obat itu. Untuk berapa banyak yang bisa kamu serap, itu tergantung nasib. Namun aku berani jamin, kalau kamu minum obat itu lalu berlatih, kekuatanmu paling tidak sama dengan Grandmaster kelas 1. Grandmaster kelas 1, paling tidak. Saat dengar Raiden mengatakan itu, Raffi terus berterima kasih, kemudian dia langsung menelan obat mandraguna itu di alam 1 tegukan, dan langsung berlatih. Waktu orang-orang melihatnya, mereka jadi iri. Pil saian bisa membuat orang biasa mencapai tingkat Grandmaster kelas 1, dengan keadaan itu, dia bisa melakukan apapun dengan mudah. Kalau setiap murid lembah mendapat 1, lembah Raja Obat bisa punya ratusan Grandmaster kelas 1, dan seketika jadi pasukan berkekuatan besar, bahkan Master Kuno yang sangat kuat pun tidak sebanyak itu. Inilah hasil yang selalu mereka inginkan sejak pengasingan mereka yang lama, mereka tak menyangka dengan kedatangan Raiden, impian mereka akan terwujud. Belum tentu juga Pil saian itu benar-benar sehebat yang Raiden bilang. Butuh waktu untuk melihat efeknya dari setelah Raffi menyerap dan berlatih. Meski begitu, Raiden yang berhasil membuat Pil saian membuat Lembah Raja Obat jadi bingung dan tertarik. Bahkan Senior Raja Lembah pun langsung berkata dengan bersemangat, Junior, kalau kamu sedang luang, buatlah beberapa Pil saian lagi, Lembah Raja Obat akan jadi sangat kuat secara mendadak, jika melawan pasukan Kaisar Hastinapura, kita tak perlu takut. Benar. Master Trakiot langsung berkata, kalau Raja Lembah Orpan tidak sempat membuatnya, kamu bisa mengajarkan ilmumu pada kami, biar kami yang membuatnya. Tenang saja, ucap Raiden, aku akan mengajari kalian cara membuat Pil saian dan memberi kalian api murni. Lagi pula, Raiden sebagai Raja Lembah dari Lembah Raja Obat, tidak mungkin bisa terus tinggal di sini selamanya membuat obat untuk orang lain. Untuk hal-hal kecil, dia bisa menyerahkannya pada para murid para murid Lembah jadi sangat penuh semangat, mereka bahkan tak sabar dengan berharap pada Raiden. Master Trakiot bahkan lebih bersemangat lagi dan berkata, api murni juga bisa diajarkan. Dan apakah itu api murni yang stabil? Mendengarkan hal tersebut, Raiden mengambil sebuah ranting, lalu berkonsentrasi. Ranting itu mendadak terbakar bagai korek api, dan api murni bertahan selamanya, dan tidak membakar rantingnya, keduanya terus ada. Raiden memberikan ranting dengan api murni itu pada Master Trakiot. Kekuatan yang hebat, sungguh hebat. Master Trakiot menak bilnya dan bersorak penuh semangat, Raja Lembah Orpan, kamu sungguh menakjukan. Murid-murid yang melihatnya pun sangat kaget sampai mulut mereka ternganga lebar, mereka tak mengira, Raiden bisa mengendalikan api murni sampai seperti itu. Orang-orang bersorak dan memuji, Raiden lalu mengeluarkan pil Origen. Pil Origen yang dia buat kali ini, beda dengan pil Origen yang dijual di luar sebagai obat untuk segala penyakit, bukan cuma menyembuhkan semua luka dan penyakit di tubuh, pil ini juga membuat peminumnya bebas dari bencana. Raiden sadar kalau di tempat itu kebanyakan orang sudah sehat dan tidak butuh. Dia lalu teringat, putra senior yang menderita disforia gender, apa minum pil ini bisa menyembuhkannya. Raiden memandang sekitarnya, dia tidak melihat Witi. Di mana kakakmu? Tanya Raiden pada Aprilia. Lalu, terlihat Witi mendekati dengan menggendong mayat. Bab 867 hidup kembali. Melihatnya, orang-orang di tempat itu langsung kaget. Kenapa Tuan Muda kemari dengan mayat di punggung? Tidak ada kabar orang mati di lembah, kan? Tadi waktu ada masalah di lembah, Raja Lembah Orpan datang menyelesaikan masalah itu, aku tidak dengar ada orang mati. Apa ini? Kenapa Tuan Muda jadi segila ini? Witi terus mendekat, membelah jalan dari orang-orang terus membicarakannya. Aprilia memperhatikan lebih dekat, dia mengenali mayat itu sebagai pria tua dengan lengan putus yang kakaknya bawa dan rawat di lembah. Tapi, sang ibu tidak melakukan apapun, dan malah memberikan tugas menyembuhkannya pada Raiden yang baru pertama masuk lembah, tapi entah kenapa pria tua itu langsung lari saat melihat Raiden, entah kenapa, orang tua dengan lengan putus itu lari saat melihat Raiden, dan ditembak mati saat kabur. Aprilia jadi cemas saat melihatnya, dia mengira apa kakaknya ini mau bertarung dengan Raja Lembah Orpan karena masalah itu. Terlebih, orang itu dibawa oleh kakaknya dan mati oleh Raiden yang membuatnya bingung. Witi sekarang juga tak berdaya. Dia juga tahu dengan baik, seniornya, Pak Hermanto diperintahkan untuk menghabisi Raiden, tapi tak berhasil dan malah terluka, lalu secara kebetulan keduanya bertemu di Lembah, kematian Pak Hermanto sudah jelas. Setelah melihat mayat Pak Hermanto, Witi tidak langsung menguburkannya, dia malah berusaha supaya seniornya bisa hidup kembali. Inilah kesempatan itu, Raja Lembah Orpan. Witi langsung mendekat, menurunkan mayat itu, lalu bicara dengan suara yang kencang, tolong beri aku obat, Raja Lembah Orpan. Tolong selamatkan Pak Hermanto dengan pil Lazarus yang berhasil kamu buat. Witi mengatakannya sambil berlutut di tanah, memohon pada Raiden untuk memberinya obat yang bisa menyelamatkannya. Seperti Jibril sebelumnya, dia juga mentor di organisasi Seribu Wajah, waktu Witi pertama kali bergabung dengan organisasi itu, senior inilah yang membimbingnya. meski cuma mengajarinya dalam waktu singkat, tapi dia tidak cuma jadi guru, namun juga ayah. Witi bersyukur pada orang-orang yang sudah-sudah banyak membantunya. Salah satunya yaitu senior Hermanto, dia banyak dapat pelajaran tentang pembunuhan dari dia. Melihat keadaan ini, senior Raja Lembah pun mengatakan, baik, junior, aku tak tahu seberapa bagus pil Lazarus yang kamu buat, aku juga tidak bisa menemukan mayat orang yang baru mati di lembah, jadi kamu bisa pakai mayat itu untuk uji coba. Walau pil Lazarus konon bisa menghidupkan kembali orang mati, tapi ada batasannya. Seperti, kalau sudah mati lebih dari satu minggu, pil Lazarus sekalipun tidak akan bisa membantu. Kebetulan, baru tiga hari sejak Pak Hermanto ditembak Raiden, masih ada harapan kalau obat mandraguna itu bisa berhasil. Kalau orang ini sudah membuat masalah denganmu, kamu bisa hidupkan lalu bunuh lagi, senior Raja Lembah pun mencoba membujuknya. Hidupkan dulu saja, lainnya bahas nanti. Raiden berpikir sebentar, dia membunuh pria itu, sudah sepantasnya dia mati, tapi dia tidak bisa mendapatkan mayat yang baru mati tujuh hari terakhir, memang benar orang ini bisa dipakai untuk uji coba, lalu, dia juga bisa ditanyai banyak pertanyaan. Baiklah, Raiden menganggupkan kepalanya. Lalu, dia menyerahkan pil Lazarus yang sudah dia buat Witi. Terima kasih. Witi benar-benar berterima kasih, dia langsung memberikan obat mandraguna itu pada Pak Hermanto. Sehabis mayat itu diberi obat mandraguna, keadaan pun seketika jadi sunyi, semua orang seakan menunggu datangnya keajaban. Mau bagaimanapun, ini pil Lazarus yang ada di legenda, di lembah raja obat saja tidak banyak yang menguasai ilmu untuk membuatnya. Membawa orang mati kembali hidup itu bagai legenda. Tapi saat ini, Raiden jadi orang pertama yang membuat tiga obat mandraguna lembah secara bersamaan dan berhasil, meski efeknya belum terlihat. Tidak seperti Pil Saiyan atau Pil Origen, sehabis meminum Pil Lazarus, seseorang bisa lanaksung hidup. Setelah beberapa menit, orang-orang yang menunggu semakin tidak sabar. Apa dia gagal? Setelah beberapa saat, orang-orang mulai kecewa. Kayanya tidak mungkin hidup lagi, ya. Sudah cukup lama, tapi badannya tetap tidak gerak, sepertinya sia-sia. Lagi pula, menghidupkan orang mati itu cuma cerita legenda, khasiat dari Pil Lazarus banyak tertulis di berbagai karya klasik, tapi aku belum pernah dengar ada orang yang bisa membuatnya. Mungkin jenazahnya tidak dirawat dengan baik setelah mati, apa mungkin karena dia ditembak di kepalanya, nanti ganti mayat yang lebih baik saja, siapa tahu kemungkinan berhasil jadi lebih besar. Orang-orang pun mulai membicarakannya, berusaha untuk cari alasan atas kegagalan Raja Lemba Orpan. Yah, kepala orang itu tertembak, bisa jadi karena itu dia tidak bisa hidup lagi, kan? Kata Master Trakiot. Bagaimana kalau diberi Pil Origen? Tanya Witi, untuk menyembuhkan lukanya. Raiden agak menggeleng, Pil Origen ini bukan untuk orang yang sudah mati, kalau dia diberi Pil itu, lukanya tidak akan sembuh. Kalau dia masih hidup, lukanya bisa sembuh, kalau sudah mati, mau diminumkan sebanyak apapun tetap tidak berpengaruh. Mendengarkan hal tersebut, Witi merasa putus asa, dia bicara lirih, apa? Apa peluang kebangkitannya benar-benar kecil? Apa sudah tidak ada harapan lagi? Raiden melihatnya dan berpikir, dia juga merasa ada yang tidak beres, seharusnya Pil Lazarus bisa digunakan, kenapa tidak bangkit-bangkit? Apa yang tidak beres dari obat mandraguna ini? Sudahlah, bukan ayah kandungmu juga yang mati, kenapa sedih sekali? Senior Raja Lembah mengatakan tanpa daya, Junior sudah berusaha sekuat tenaga, lepaskan sajal. Orang-orang merasa memang sudah tak ada harapan lagi, mereka bahkan mau menyampaikan ucapan ikut berduka, supaya orang itu bisa istirahat dengan damai. berak, seketika, mayat Pak Hermanto bergerak, terdengar suara dari tubuhnya. Tak lama, saat orang-orang mulai heboh, Pak Hermanto langsung terbangun duduk. Ah, kepalaku, sakit sekali. Akhirnya, Pak Hermanto memegangi kepalanya yang kena tembak, dia terlihat sangat selamat menikmati. Terima kasih.